9 Star Hegemon Body Art Season 139 Bab 1381, Serangan Evil Ghost Creeper Raging Prairie Fire Bola api melesat ke langit, dan api emas segera mulai membakar semua yang ada di sekitarnya. Bang! Bang! Tiba-tiba, bola api itu meledak di langit, berubah menjadi delapan bola kecil yang menyembur seperti kembang api yang indah, langsung menutupi area yang luas. Delapan bola api yang lebih kecil meledak menjadi delapan lainnya, menyebarkan api emas sekali lagi. Setelah bola api meledak total delapan kali, wilayah 10.000 mil diubah menjadi lautan api. Seni magis Pilfali benar-benar berguna. Petik 2 Ini adalah salah satu seni magis yang dipelajari Longchen di Pilfali. Meskipun kekuatan Raging Prairie Fire tidak sebesar Raging Flames Defor the Heavens, biayanya lebih sedikit dan tersebar ke seluruh area yang lebih besar. Itu adalah serangan area yang sangat kuat, dan mengingat dia melepaskannya di dalam hutan pepohonan kuno ini, kekuatan penghancurnya pasti menakutkan. Semua pohon di wilayah ini mulai terbakar. Kekacauan berkecamuk di Heaven Deforing Forest. Ini, apakah dia menyadari apa yang dia lakukan? Para ahli Pilfali yang mengejar di belakang semuanya menjadi pucat. Kemampuan Longsan untuk menimbulkan masalah ini benar-benar menantang surga, dia telah secara sembrono melepaskan begitu banyak api di hutan melahap surga. Idiot dari Heaven Deforing Forest, ini adalah harga untuk tidak menghormati Pilfali. Aku, Tuan Longsan, akan mengajarimu anak nakal pelajaran yang akan kamu ingat. Obat apa yang anda pakai untuk berani menghentikan kapal terbang Pilfali saya? Hari ini, jika saya tidak mengalahkan anda sampai anda berlutut di tanah memohon belas kasihan, maka saya tidak akan disebut Tuan Longsan. Petik 2. Ledakan Longsan terus maju ke depan dengan perahu terbangnya, dan dia melemparkan bola api lain. Dia baru saja terbang keluar dari lautan api pertama ketika lautan api kedua lahir. Pohon-pohon besar ini sangat lemah terhadap apinya. Bahkan percikan sekecil apapun bisa menyulutnya. Pohon yang tertidur semuanya dibangunkan. Cabang mereka berputar saat mereka mencoba memadamkan api, tapi itu adalah api pembakaran surga dan tidak mudah untuk dipadamkan. Mengingat api adalah kutukan kayu, pohon-pohon besar ini dengan cepat dibakar dan tumbang. Pilfali, kamu bertindak terlalu jauh. Apakah menurutmu hutan pemakan surga saya mudah untuk ditindas? Raungan marah mulai terdengar, dan beberapa aura menakutkan mulai mengalir dari kedalaman hutan. Sempurna! Longchen melompat dari kapal terbang. Sambil memegang pedang, dia menusuk sebuah lubang ke tanah dan menghilang. Ledakan! Kapal terbang yang dia tumpangi meledak, melepaskan angin kencang yang menyebarkan api emas lebih jauh. Sosok-sosok besar yang sebanding dengan pegunungan bergegas mendekat. Masing-masing dari mereka adalah iblis pohon yang sangat kuat. Pilfali, mati! Lebih dari 10 ribu dari mereka muncul tepat pada waktunya untuk melihat perahu terbang Pilfali terbang keluar dari inti api. Bukti ini jelas. Setan pohon yang kuat ini memanggil penghalang cahaya yang mengisolasi mereka dari api dan menyerang para ahli Pilfali. Berhenti! Ini hanya kesalahpahaman. Dengarkan penjelasan kami. Ledakan! Setan pohon pertama tidak repot-repot menunggu. Cabang-cabangnya berkumpul untuk membentuk kepalan besar yang menghancurkan salah satu perahu terbang. Meskipun perahu terbang ini panjangnya ratusan meter, dibandingkan dengan setan pohon besar ini, mereka seperti mainan. Untungnya, penghalang kapal terbang itu aktif, atau serangan ini akan menghancurkannya. Apa menurutmu kita idiot? Setelah menyerang, kamu bilang itu kesalahpahaman. Membunuh mereka semua. Setan pohon memblokir perahu terbang Pilfali dan menyerang. Serang lewat, kita tidak bisa membiarkan Longsan kabur. Perintah berbagai ahli. Mereka tahu bahwa Longsan hanyalah satu orang, dan akan mudah baginya untuk menyelinap ke dalam kekacauan. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk kabur. Jika mereka mengizinkannya pergi, mereka semua akan dikutuk. Tiba-tiba, Rune menyala di kapal terbang, dan pilar api besar ditembakkan. Pilar api meniup salah satu iblis pohon di depan mereka. Masing-masing dari serangan ini adalah hasil dari lebih dari 10 ahli bintang kehidupan yang bekerja sama dengan formasi kapal terbang. Mereka membunuh ratusan pohon iblis dalam sekejap. Semua kapal terbang menerobos, tapi ekspresi mereka berubah. Longsan telah lenyap. Setelah ledakan kapal terbang, lautan api telah menyebar lebih jauh, dan Longsan telah lenyap di antara semuanya. Tidak ada fluktuasi spasial, jadi dia tidak menggunakan jimat teleportasi. Dia tidak mungkin pergi jauh. Dia pasti bersembunyi di bawah tanah. Kami, seorang tetua hendak memerintahkan mereka untuk menggali tanah ketika itu meledak, dan tanaman merambat melesat ke arahnya. Tanaman merambat ini sangat tebal. Mereka seperti tentakel iblis. Tidak baik, itu adalah evil ghost creeper. Ekspresi salah satu sesepuh benar-benar berubah. Ini adalah bentuk kehidupan yang sangat menakutkan. Tubuhnya terdiri dari tanaman merambat, dan menghabiskan hari-harinya melahap daging magical beast. Semakin banyak tanaman merambat keluar dari tanah, menutupi langit. Meski hanya beberapa tentakel, mereka sangat besar sehingga memicu ketidakpercayaan. Aktifkan perisai api. Semua rune kapal terbang menyala lagi, membentuk penghalang api besar yang melindungi mereka. Senior dari Heaven Devouring Forest, Pilfali saya tidak bersalah dalam hal ini. Itu hanya kesalahpahaman. Kami datang untuk menangkap. Salah satu penjaga dewa berteriak, mencoba menjelaskan. Ini semua disebabkan oleh Long San. Dia benar-benar menyalahkan mereka. Ini sangat menjengkelkan. Ledakan. Namun, Evil Ghost Creeper tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Tanaman merambatnya membungkus semua perahu terbang. Penghalang di sekitar kapal terbang mulai retak. Semua ekspresi ahli Pilfali berubah. Evil Ghost Creeper bahkan lebih kuat dari yang mereka duga. Delapan belas pengawal surgawi, jika Anda tidak melawan, kami tidak akan bisa bertahan. Teriak seorang tetua, penghalang mereka hampir runtuh. Senior, ini hanya kesalahpahaman, salah satu penjaga surgawi masih mencoba menjelaskan. Namun, Evil Ghost Creeper tidak mendengarkan. Kekuatannya tumbuh semakin besar. Para idiot berotak kayu ini, Anda tidak dapat menjelaskan apapun kepada mereka. Cepat bunuh mereka, atau Long San akan kabur. Mengutuk seorang tetua. Meskipun basis kultifasi mereka tidak setinggi para penjaga dewa dan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya jauh lebih lemah, karena mereka adalah alkemis, mereka tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Baiklah, kalau begitu aku hanya bisa menyinggung perasaanmu. Para penjaga dewa hanya bisa menyerang balik. Meskipun ini akan membuat mereka jatuh pada skema Long San, mereka tidak punya pilihan. Cincin Surgawi Brahma Delapan belas penjaga membentuk segel tangan, dan nyanyian memenuhi udara. Lingkaran cahaya besar terbentuk di antara delapan belas dari mereka dan kemudian menyebar dengan cepat. Dengan delapan belas dari mereka bekerja bersama, tanaman merambat yang mengikat mereka semua tertiup angin. Pada saat ini, Long San sedang berlarian di bawah tanah seperti tikus. Cahaya tajam keluar dari pedangnya, membuat jalan untuknya. Dia tidak berani muncul di luar, dan dia juga menekan auranya sebanyak mungkin. Saat dia menggali di bawah tanah, tidak ada yang merasakannya. Di wilayah ini, semua pohon kuno telah berubah menjadi abu dan dibunuh. Bahkan ketika dia menemukan akar, pohon sebenarnya telah mati jadi tidak ada bahaya. Pakar Pil Fali yakin mereka bisa menyusulnya. Itu karena pembudidaya api memiliki indera yang tajam satu sama lain. Karena semua pembudidaya api memiliki api inti, mereka ingin mengandalkan perasaan ini untuk menemukan Long Chen. Namun, mereka tidak tahu bahwa Long Chen tidak memiliki nyala api inti. Energi apinya berasal dari Huo Long. Long Chen bisa menggunakan energi api dan kemudian mengirim Huo Long kembali ke ruang kekacauan utama, dan tidak akan ada aura api yang tersisa padanya untuk dirasakan. Tidak bisa merasakan auranya telah membuat para ahli Pil Fali panik, yang merupakan alasan lain mereka keluar dari penghalang iblis pohon tanpa peduli dengan harganya. Tanah meledak, tubuh sebenarnya dari Evil Ghost Creeper muncul. Itu adalah tubuh berduri dan duri yang bahkan lebih besar dari gunung. Selain itu, tidak hanya satu. Puluhan dari mereka muncul sekaligus. Mereka langsung menyegel jalur ahli Pil Fali. Pil Fali, kamu selalu mengutup kami karena menjadi idiot berkepala kayu. Kami sudah cukup. Hari ini, kami akan melunasi semua hutang kami. Suara menakutkan terdengar di udara seperti guntur. Suara ini datang dari salah satu Evil Ghost Creeper, dan ketika para penjaga surgawi melihat Evil Ghost Creeper itu, ekspresi mereka semua berubah. Adapun Longchen, dia sudah jauh di kejauhan. Meminjam pasir dan batu terbang dari pertempuran mereka, dia terbang menjauh. Ya, kamu benar, mereka selalu mengutukmu seperti itu. Saya akan bersaksi untuk itu. Bertarung, bunuh ini. Saya bersorak untuk Anda dalam semangat. Longchen memuji Evil Ghost Creeper di dalam. Dia tidak menyangka segalanya akan berjalan begitu mulus. Tampaknya hutan devoring surga dan pilvali sama-sama tidak menyukai satu sama lain untuk waktu yang lama. Kebencian mereka perlahan-lahan terakumulasi selama ini, dan dengan dia sebagai percikan, konflik yang berkobar segera menyala. Gemuruh terdengar di belakangnya. Pertempuran yang mengguncang dunia telah dimulai. Bab 1382. Para tetua agung, sebuah laporan telah datang yang mengatakan bahwa 18 pengawal surgawi dengan segera meminta bala bantuan. Suatu keadaan darurat telah terjadi di Heaven Devoring Forest. Petik 2. Apa? Pilvali langsung menjadi kacau lagi. Mereka tidak tahu bagaimana mengejar longsan menyebabkan mereka berakhir dalam pertarungan sampai mati dengan hutan pemakan surga. Kirimkan pesanan saya. Semua ahli berkumpul dan menyerang hutan pemakan surga. Bawa tungkus siang malam, serta diagram Dewa Brahma. Dengan diagram Dewa Brahma, tidak mungkin bagi kultifator api untuk melarikan diri. Petik 2. Semua ahli di Pilvali dikumpulkan, termasuk mereka yang terluka oleh monster Aldeville. Mereka semua naik ke perahu terbang dan bergegas ke hutan pemakan surga. Ahli Pilvali telah pindah dengan kekuatan penuh. Mereka sangat marah bahkan untuk mengeluarkan 2 item divine. Orang luar tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertempuran itu, tetapi desas-desusnya adalah bahwa hutan pemakan langit hampir musnah, dan area jutaan mil telah berubah menjadi tanah merah. Adapun Pilvali, tampaknya mereka juga cukup menderita. Beberapa keberadaan yang menakutkan di dalam hutan devoring surga telah menyerang, dan bahkan dengan 2 item surgawi, kemenangan Pilvali tidak sepenuhnya sepihak. Lebih dari 100 ahli bintang kehidupan Pilvali telah dibunuh. Adapun ahli transformasi jiwa, tidak ada cara untuk melacak korban. Pada akhirnya, pertempuran ini telah mengganggu Tuan Lembah yang baru saja kembali ke pengasingan. Dia terpaksa muncul untuk menekan medan perang. Kesalahpahaman akhirnya diselesaikan, tetapi menyelesaikannya sekarang tidak ada artinya. Pilvali telah kehilangan begitu banyak ahli, sementara wilayah Heaven Devoring Forest telah hangus, bentuk kehidupan mereka dimusnahkan. Wilayah Hunian mereka menyusut sepertiga. Dengan kehadiran Master Lembah, keberadaan menakutkan di hutan pemakan surga juga telah muncul di tempat terbuka. Kedua belah pihak sepakat untuk mengurus bisnis mereka sendiri di masa depan. Namun, para petinggi Pilvali sangat kesal. Mereka jelas datang untuk menangkap Longsan, tetapi alih-alih menangkapnya, mereka malah bertempur melawan hutan pemakan surga. Pertempuran ini sangat menyedihkan. Selain itu, bahkan setelah menggunakan diagram surgawi Brahma, mereka tidak dapat menemukan Longsan. Itu membuat mereka tertekan. Diagram Dewa Brahma adalah benda suci yang kuat yang jangkauannya dapat menyebar hingga jutaan mil. Selama seseorang memiliki Pilflame, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri dari indranya. Tapi Longsan menghilang secara misterius. Benda suci yang kuat ini tidak dapat menemukannya, dan tidak mungkin dia bisa meninggalkan jangkauannya dalam waktu sesingkat itu. Hanya ada satu kemungkinan, Longsan telah meninggal. Menurut hipotesis mereka, dia mungkin tidak secara akurat menghitung penghancuran diri dari kapal terbang itu, jadi dia telah hancur berantakan dalam ledakan itu. Perahu terbang dengan level ini sebanding dengan item ancestral. Intinya berisi formasi yang kuat, dan jika meledak, kekuatannya akan membunuh bahkan ahli Lifestar yang ada di dalamnya. Kematian Longsan bukanlah yang mereka pedulikan. Hal utama adalah bahwa dia telah memegang semua kekayaan Pilfali padanya. Kekayaan itu telah terkumpul selama puluhan ribu tahun. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan hati Tuan Lembah pun berdarah saat mendengar ini. Hal yang paling menyebalkan adalah saat ini, geofotografi yang telah dibuang Longsan sebelum kematiannya mencapai tangannya. Kebenaran langsung terungkap. Pada saat itu, Master Lembah benar-benar ingin memulai pembantaian. Semua ahli yang telah melihatnya dalam keadaan itu memiliki kesan yang mendalam saat itu. Ada dua bagian dari geofotografi. Satu merekam plot jahat di wilayah api naga langit, sementara yang lain berisi rekaman Zhuotian Siang yang membesarkannya selangkah demi selangkah menjadi mesin pembunuh untuk digunakan melawan faksi konservatif. Pada saat itu, ekspresi Master Lembah pucat, tetapi dia tidak membunuh siapapun. Sebaliknya, dia hanya meninggalkan satu kalimat, tunggu saja ketika aku keluar dari pengasingan. Master Lembah berada pada saat kritis dalam kultivasinya, dan dia tidak bisa mengeluarkan tubuh aslinya. Dia hanya bisa mengirimkan klon. Maksudnya jelas, begitu dia keluar dari pengasingan, dia akan benar-benar melunasi utangnya dengan orang-orang ini. Setelah Tuan Lembah pergi, sesepuh faksi radikal semua tampak seperti mereka berusia satu dekade. Mereka lesu. Adapun sesepuh dari fraksi konservatif, mereka sangat marah, dan mereka memerintahkan orang-orang dari fraksi radikal untuk mulai bekerja. Mereka memerintahkan mereka untuk pergi ke setiap inci medan perang sampai mereka menemukan cincin spasial Long San. Itu tidak lebih dari memerintah mereka. Bahkan cincin spasial terbaik hanya setingkat dengan item raja. Bagaimana bisa selamat dari ledakan kapal terbang? Long San bukanlah ahli Lifestar. Dia tidak memiliki ruang astral sendiri untuk menyimpan barang. Jadi harta karun harus ditempatkan di cincin spasialnya. Karena tidak dapat melindungi hidupnya sendiri, bagaimana Long San bisa memiliki kekuatan untuk melindungi cincin spasial? Itu pasti telah hancur, dan harta karun itu akan hilang dalam arus ruang yang kacau dan hancur. Membuat mereka mencari hanya untuk menyiksa mereka. Siapa yang meminta rencana jahat mereka untuk berakhir dengan kegagalan yang begitu hina? Mereka hanya bisa disiksa sekarang. Mereka seperti sekelompok narapidana terpidana mati, menunggu eksekusi. Dan tanggal eksekusi mereka adalah hari tuan lembah keluar dari pengasingan. Adapun pertempuran antara Pilvali dan Heaven Devoring Forest, Pilvali telah memerintahkan semua orang untuk menutup mulut mereka dan tidak membicarakannya kepada orang luar. Namun, bagaimana mungkin menyimpan rahasia seperti ini? Kerugian Pilvali berjumlah puluhan ribu, dan mayoritas orang diam-diam merekam perkelahian itu. Itu adalah kebanggaan dan kemuliaan mereka. Untuk orang biasa seperti mereka yang pernah mengalami sesuatu yang luar biasa, mereka pasti membutuhkan bukti agar mereka bisa menyombongkan diri. Itulah mengapa perintah bungkam Pilvali pada dasarnya tidak berguna. Hanya di hari ketiga, berita tentang pertempuran itu menyebar. Berita ini sebenarnya tidak datang dari dalam Pilvali, tetapi dari beberapa pelancong yang telah menyelinap ke dalam Heaven Devoring Forest. Hutan pemakan surga terlalu besar, dan beberapa pelancong tidak punya pilihan selain mengambil risiko dengan menyelinap ke dalamnya. Mereka tidak berani terbang dengan berani seperti Pilvali. Sebaliknya, mereka menyembunyikan aura mereka dan melakukan perjalanan seperti pencuri. Itu memberi mereka peluang yang sangat tinggi untuk melewati hutan dengan aman. Itu terutama berlaku untuk mereka yang memiliki basis kultivasi rendah. Pertempuran antara Pilvali dan Heaven Devoring Forest telah disaksikan oleh mereka, dan merekalah yang mengeluarkan gelombang berita pertama. Batu geokfotografi yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan rekaman pertempuran dari kejauhan. Dengan sangat cepat, gelombang kedua geokfotografi menyebar. Itu jauh lebih jelas dengan pandangan orang pertama di medan perang. Seluruh dunia terguncang. Semua orang habis-habisan untuk menyelidiki apa yang telah terjadi, dan akibatnya, nama Long San dengan cepat mengguncang dunia. Dia menjadi fokus seluruh dunia. Seorang murid inti geokfotografi hampir menyebabkan kehancuran Pilvali yang sangat kuat. Ratusan ahli bintang kehidupan telah terbunuh, dan tidak mungkin menghitung korban dari ahli transformasi jiwa. Empat celestial peringkat sembilan bahkan telah ditipu sampai mati. Selain itu, dia telah menjara pavilion seribu harta karun, bahkan mengambil esensi darah dan esensi jiwa dari monster menakutkan yang mengharuskan Tuan Lembah untuk membunuh. Dia kemudian sendirian membunuh jalan keluar dari Pilvali, dan dengan delapan belas penjaga surgawi di belakangnya, dia berlari menuju hutan deforing surga dan menghasut pertempuran besar antara hutan pemakan surga dan Pilvali. Masing-masing dari hal ini sangat besar. Masing-masing dari mereka bisa mengguncang dunia. Namun, Long San telah melakukan semuanya. Meski telah meninggal, namanya dikenang oleh dunia. Di hati banyak orang, Long San adalah legenda. Yang disebut jenius surgawi lainnya adalah sampah dibandingkan dengan Long San. Karena emosi mereka yang luar biasa, kisah pahlawan besar Long San diturunkan. Pahlawan hebat lahir di benua surga bela diri, naga sejati bangkit dengan angkuh di atas segalanya. Kekuatan surgawi yang tak tertandingi menghancurkan langit dan bumi, kekuatan yang merendahkan semua orang. Saat ini, biasa-biasa saja ada di mana-mana, orang menganggap diri mereka luar biasa tanpa menyadari orang lain menertawakan mereka. Lembah surgawi dan hutan hantu masih ada, tetapi Master Long San saat itu telah lenyap. Begitu Long Chen berada di hutan, dia memperlambat dan menekan auranya. Dia menyebarkan persepsi spiritualnya sejauh mungkin untuk menghindari keberadaan yang menakutkan. Pertempuran di belakangnya semakin intens, tetapi dia tidak berminat untuk menonton. Sesekali, dia harus berhenti dan menyembunyikan dirinya, karena iblis pohon yang menakutkan bergegas dari segala arah. Dia hanya melanjutkan ketika bahaya berlalu. Setelah beberapa jam, dia hanya bisa merasakan bumi sedikit bergetar. Dia tidak bisa mendengar suara lagi. Baru pada saat itulah dia mulai meningkatkan kecepatannya. Dia akhirnya melihat sinar matahari lagi setelah tiga hari. Pintu keluar dari Heaven Devouring Forest berada tepat di depannya. Ledakan, melihat pintu keluar, dia tiba-tiba mencabut akar pohon besar dan melarikan diri. Dia melemparkan akarnya ke ruang kekacauan utama. Hutan yang tenang langsung menjadi marah. Pohon-pohon dibangunkan dari tidur mereka, dan cabang-cabang besar bersiul menuju Long Chen. Hei hei, tidak perlu menyuruhku pergi. Terima kasih untuk semuanya. Long Chen menggunakan lightning body bling untuk menghilang. Dia sudah keluar dari hutan. Pohon yang dia serang berada di ujung hutan dan bukan pohon iblis sejati. Kemungkinan besar, itu belum sepenuhnya matang dan tidak bisa bergerak. Alhasil, ia dengan mudah kabur. Hahaha, aku, Tuan Long, akhirnya bebas. Long Chen bergegas pergi. Dia sudah lama mengubah penampilan dan jubahnya. Sekarang dia benar-benar aman. Dia sangat gembira. Penipu pil valinya telah berjalan dengan sempurna. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya dari bangun. Rasanya seperti dia adalah seorang pengemis yang langsung menjadi seorang kaisar. Dia tidak akan kekurangan pil obat lagi. Setelah setengah hari penerbangan, dia tiba di sebuah kota. Membayar sedikit tol, dia duduk melalui beberapa formasi transportasi dan akhirnya tiba di wilayah Suantimur. Di sini, dia merasa sangat nyaman. Tidak peduli betapa menakjubkan pil vali, tidak mungkin mereka bisa melacaknya di sini. Menemukan hotel yang layak, dia meminta kamar. Dia perlu melihat keuntungannya kali ini. Bab 1383 banding 1383. Setelah selamat dari bencana, pasti akan ada kekayaan besar. He he, saya pasti kaya sekarang. Petik 2. Long Chen terkekeh di kamar pribadinya. Dia tampak hampir gila. Ini adalah hotel dunia kultivasi, dan kamarnya dibuat untuk para pembudidaya. Mereka semua memiliki ruang pengasingan pribadi dan formasi batu roh. Kamar-kamar ini bisa dengan mudah ditinggali, atau mereka bisa digunakan untuk bercocok tanam. Menyesal sekali. Untuk beberapa alasan, iblis pohon itu menolak untuk tumbuh di sini. Ini adalah satu-satunya hal yang Long Chen sesali. Ketika dia telah melemparkan sisa-sisa pohon iblis ke dalam ruang kekacauan utama, mereka belum hidup kembali. Sebaliknya, ruang kekacauan primal telah menyerap mereka dan mengubahnya menjadi energi kehidupan untuk memberi makan dirinya sendiri. Itu seperti tanah hitam yang melahap mereka. Long Chen tidak bisa menjelaskannya. Kemudian dia mengira bahwa pohon iblis itu bukanlah pohon biasa. Mereka mampu berkultivasi. Mungkin ruang kekacauan primal memandang mereka sebagai magical beast dan hanya melahapnya. Ini tidak merusak suasana hatinya yang sempurna. Di tepi ruang primal chaos, dia tiba di ruang terbuka. Ada banyak rak yang ditumpuk di sini. Ini adalah pil dan bahan obat yang dirampas dari pil fali. Tapi ada begitu banyak sehingga dia perlu menghabiskan waktu lama untuk mengaturnya. Di wilayah lain, ada dua gunung besar. Salah satunya adalah gunung yang terbentuk dari rantai yang diisi dengan kekuatan petir, sementara yang lain terbentuk dari kristal api surgawi. Lei Long dan Huo Long berada di pegunungan mereka sendiri, dengan gila-gilaan menyerap tenaga petir dan energi api. Kuali naga api juga menyerap energi dari kristal api surgawi. Long Chen bisa merasakan kekuatannya pulih dengan cepat. Dia membuka botol di ruang primal chaos. Blutki yang menakutkan langsung keluar, menyebabkan ruang bergetar. Dia buru-buru menutupinya lagi. Dia terkejut dengan kekuatannya. Darah esensi Monster Aldeville itu sebenarnya sangat kuat. Apa yang dia buka adalah botol berisi darah esensi Monster Aldeville. Jumlah energi di dalamnya sangat menakutkan. Dia pikir itu masuk akal. Pada awalnya, itu tidak menggunakan kekuatan aslinya, kemungkinan besar untuk menarik lebih banyak ahli. Itu sangat licik. Jika awalnya terlalu kuat, itu akan membuat mereka takut. Jadi dia sengaja memberi mereka harapan dalam upaya untuk memusnahkan mereka. Tapi pada akhirnya, itu meremehkan pil vali. Itu telah dimusnahkan oleh Master Lembah. Mungkin aku bisa menggunakan ini. Long Chen tiba-tiba berpikir dan perlahan menyerap setetes darah esensi. Begitu memasuki tubuhnya, 108 ribu sisiknya muncul di tubuhnya, dan cahaya surgawi bersinar. Tetesan darah esensi itu langsung menguap. Darah naga yang mendominasi. Meskipun tidak sekuat darah ini, ia menggunakan kekuatan surgawi untuk memusnahkannya. Saat ini, dia telah mengembangkan armor pertempuran naga hijau ke puncaknya. Tapi itu jelas tidak layak disebut jika dibandingkan dengan monster Aldeville itu. Namun, ketika dia mencoba menyerap darah esensi, kekuatan naga itu terpancing. Tampaknya membenci tindakan Long Chen dan langsung menghancurkan darah esensi. Naga, kaisar dari semua binatang. Itu berdiri di puncak dan menolak untuk dihujat. Baik, darah esensi ini tidak memiliki takdir denganku, desah Long Chen. Namun, sekarang dia tiba-tiba teringat pada skala putih yang terletak di kedalaman Laut Timur. Itu adalah skala terbalik naga biru. Dengan kekuatanku saat ini, apakah aku bisa menundukkannya? Tanya Long Chen. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Dia memiliki semacam intuisi yang tidak mudah ditaklukkan oleh skala terbalik naga biru. Kembali ketika dia melihatnya, dia bahkan belum bisa melewati penghalang itu. Selanjutnya, dia merasakan permusuhan yang kuat darinya. Itu berbeda dari skala terbalik naga hijau. Skala terbalik naga biru tampaknya memiliki kemauan sendiri. Itu tidak akan tunduk pada keinginan orang lain dengan mudah. Jika dia ingin menaklukkannya, itu tidak mungkin tanpa kekuatan absolut. Naga hijau adalah bentuk bayi pertama dari naga sejati. Mereka adalah anak-anak ras naga. Namun, naga biru adalah wujud kedua dari naga yang sebenarnya. Mereka menumpahkan warna hijau mereka untuk menjadi dewasa. Ini adalah ungkapan yang ditinggalkan oleh ras naga. Umat manusia mengadaptasi ungkapan itu, mengatakan bahwa orang-orang menjadi hijau ketika mereka belum berpengalaman. Tetapi arti umumnya sama. Itu berarti kehilangan ketidak dewasaan seseorang dan menjadi seorang ahli sejati. Hanya kekuatan naga hijau yang mampu membasmi darah esensi monster Aldeville. Dari sini, dapat disimpulkan seberapa kuat skala terbalik naga biru itu. Merasakan kekuatan darah esensi di dalam botol, Long Chen tersenyum. Ini akan cukup bagi semua prajurit Dragon Blood untuk mandi. Aku tidak bisa menggunakannya, tapi itu bisa memperkuat prajurit Dragon Blood. Begitu saya memiliki kesempatan untuk mempelajarinya, saya akan menyempurnakannya menjadi pil dan membuatnya naik. Petik 2 Long Chen secara alami tidak akan membuat mereka langsung menyerap darah esensi ini. Itu tidak berbeda dengan bunuh diri bagi mereka. Bahkan Gu yang tidak terkecuali untuk itu. Dia harus memperbaikinya menjadi pil terlebih dahulu untuk mengurangi kekuatan mengamuknya. Itu tidak sulit baginya. Dia meletakkannya di samping. Dia akan menangani itu ketika dia punya waktu. Dia mengeluarkan botol kedua yang berisi esensi jiwa monster Aldeville. Setelah membunuhnya, Master Lembah hanya meninggalkan esensi jiwa yang paling murni. Ini sempurna untukku sekarang. Heaven Flipping Cell, kamu bisa dihidupkan kembali. Petik 2 Long Chen mengeluarkan batu batacian. Ini adalah bantal di mana janin surgawi telah berbaring di gunung roh iblis. Saat itu, Heaven Splitting Divine Tablet telah memberitahunya bahwa itu adalah Heaven Flipping Cell, dan keberadaan yang sangat kuat pada saat itu. Tapi item spiritnya sudah mati, jadi dibutuhkan item spirit baru. Dalam ingatan Pil Soverein Long Chen, ada teknik yang bisa melakukan ini. Itu adalah teknik 10.000 jiwa-jiwa dari 9 surga. Biasanya digunakan untuk menanamkan spiritualitas pada Pil, tapi bisa juga digunakan untuk menciptakan item spirit. Long Chen belum menggunakannya karena tidak berguna. Melahirkan item spirit baru itu mudah, tapi meningkatkan item spirit itu akan sulit. Agar item spirit yang baru lahir mendapatkan pikirannya sendiri akan membutuhkan ribuan atau puluhan ribu tahun. Menunggu 10.000 tahun tidak mungkin bagi Long Chen. Rencana awalnya adalah untuk menemukan ahli bintang kehidupan yang rusak dengan kekuatan spiritual yang kuat dan memurnikan jiwa mereka menjadi benih roh, dan kemudian menyuntikkannya ke segel pembalik surga. Tanpa diduga, Pil Fali telah berbaik hati memberikan jiwa monster Aldeville kepadanya. Dia tidak akan bersikap sopan. Dia membuka botol dan melepaskan segelnya. Energi jiwa yang besar melonjak ke langit. Sosok ilusi muncul, satu dengan bentuk yang sama dengan monster Aldeville. Begitu muncul, itu meraung dan kekerasan akan meletus. Meskipun tidak memiliki kesadaran, instingnya adalah untuk menghancurkan segalanya. Huff, ini bukan tempat yang bisa kamu pamerkan. Petik 2. Kekuatan surgawi tiba-tiba runtuh di dalam ruang kekacauan utama. Sosok ilusi masih meraung ketika tiba-tiba meringkuk ketakutan dan mulai menggigil. Setelah maju kerana inti giyok, aku akhirnya bisa mengendalikan sedikit kekuatan ruang utama Chaos. Long Chen tersenyum. Ruang primal Chaos telah berkembang setelah dia maju, dan jiwanya telah membentuk hubungan misterius dengannya. Dia bisa menggunakan sedikit kekuatannya untuk menekan segala sesuatu di dalam ruang kekacauan utama. Begitu dia menggunakannya, monster ganas ini seperti kelinci kecil yang hanya bisa menggigil. Roh dari sembilan langit, hukum sepuluh ribu, puncak kehidupan, akhir dari kematian. Saat Long Chen mengucapkan, energi tak terlihat menyelimuti tubuh spiritual monster Aldeville. Awalnya putih susu, tapi saat dia melafalkan, tubuhnya menjadi jernih. Di saat yang sama, aura kekerasannya secara bertahap memudar hingga menjadi seperti bola air jernih tanpa kotoran sedikitpun. Siklus hidup dan mati, kembali ke awal. Biarkan kehidupan dilahirkan, teknik sepuluh ribu roh kehidupan. Petik 2. Cahaya kecil muncul di tubuh spiritual yang jernih. Itu seperti telur, ada janin kecil di dalam sel telur. Janin itu berbentuk sama dengan monster Aldeville, tapi dikompres jutaan kali. Menggunakan teknik sepuluh ribu jiwa-jiwa, Long Chen pertama-tama menghapus sisi kekerasan dan gelapnya sebelum melahirkan jiwa baru. Rune yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke dalamnya. Mengembun. Long Chen tiba-tiba berteriak. Sebuah Rune menyala di Heaven Flipping Cell, dan itu melahap semua esensi jiwa dan janin. Setelah semua energi itu dimakan oleh Heaven Flipping Cell, Rune di atasnya lenyap. Baru kemudian Long Chen membawa pikirannya keluar dari ruang kekacauan utama. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyeka keringat. Dia merasa kepalanya akan terbelah. Menggunakan teknik sepuluh ribu kehidupan roh untuk membuat jiwa monster Aldeville mengalami kelahiran kembali yang lengkap pasti memaksa batasnya saat ini. Itu telah mengambil sejumlah besar energi jiwa di pihaknya. Setelah istirahat sebentar, sakit kepalanya meredah. Dia sekali lagi memasuki ruang kekacauan utama. Sudah waktunya untuk membalik-balik obat-obatan. Long Chen terus-menerus memilih bahan obat yang dia butuhkan dari rak. Pada akhirnya, dia memiliki lebih dari seratus. Haha, sempurna. Sekarang saya bisa mulai menanamnya, dan kemudian saya bisa menyempurnakan pil gerbang surgawi. Long Chen tertawa dan mulai bekerja di bidang pengobatan baru. Bab 1384 Rune dari Blazing Dragon Cauldron menyala. Sembilan bentuk kehidupan kecil diterangi oleh Rune dan diubah menjadi sembilan pil obat. Pil itu bersinar seperti batu giyok, dan tubuh mereka memancarkan cahayanya sendiri. Itu semua adalah pil kelas atas, menyenangkan Long Chen. Ketika Heaven Incinerating Flame digabungkan dengan Blazing Dragon Cauldron, itu bisa dibilang pasangan yang sempurna. Aku hanya perlu memperbaikinya sekali, dan mereka akan mengingat prosesnya dan menyempurnakan pil gerbang surgawi mereka sendiri yang tidak kalah dengan milikku. Melihat sembilan pil gerbang surgawi di kuali, Long Chen merasakan ledakan kegembiraan. Setelah mengumpulkan dan menanam secara masal ramuan obat, hanya butuh tiga hari di ruang kekacauan utama bagi mereka untuk sepenuhnya matang. Long Chen menemukan bahwa hubungannya saat ini dengan ruang kekacauan utama telah tumbuh lebih kuat. Selama dia memiliki cukup yuan spiritual, dia bisa membuat tanaman di dalamnya tumbuh dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Bahan obat yang biasanya membutuhkan ribuan tahun untuk matang ini hanya membutuhkan waktu tiga hari dalam usahanya. Harganya adalah semua energi di 108 ribu bintangnya telah dihisap hingga kering. Untungnya, bahan obat tidak seperti pohon besar, dan jumlah energi yang mereka butuhkan terbatas. Jika dia telah mengisi seluruh kekacauan utama dengan ramuan obat ini, tidak mungkin yuan spiritualnya cukup untuk membuat mereka tumbuh secepat ini. Dan jika dia malah menanam pohon di mana-mana, dengan sedikit yuan spiritualnya, itu akan seperti menyirami gurun dengan setetes air. Long Chen masih tidak tahu banyak tentang ruang kekacauan utama, tetapi dia menebak bahwa itu sangat terkait dengan seni tubuh hegemon bintang 9. Di dunia ini, tidak peduli siapa itu, tidak mungkin mereka bisa menumbuhkan seni tubuh hegemon bintang 9. Hanya jumlah bahan obat yang dibutuhkan akan membangkrutkan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Pilfali tidak akan mampu menangani biaya seperti itu. Bisa dikatakan bahwa tanpa primal Chaos Bed, dia tidak akan mencapai prestasinya saat ini. Manik misterius yang berasal dari alam rahasia Jiuli ini telah memberinya kemampuannya untuk melambung. Dengan ruang kekacauan primal, selama dia memiliki benih bahan obat, dia bisa menumbuhkannya tanpa batas. Namun, bahkan dengan jumlah bahan yang tidak terbatas, dia tidak bisa menyianyikan banyak waktu berharga untuk memurnikan Pil. Untungnya, sekarang dia memiliki Huo Long dan Blazing Dragon Cauldron yang bekerja bersama. Dia bahkan tidak perlu memperbaikinya secara pribadi. Bekerja keraslah, kalian berdua. Long Chen menepuk kuali naga api. The Blazing Dragon Cauldron mengirim Long Chen sebuah pesan spiritual. Itu sangat berterima kasih padanya. Ia memiliki pikirannya sendiri, dan meskipun item spiritnya tidak dapat membentuk kata-kata, ia dapat mengekspresikan emosinya. Sejak lahir, itu telah digunakan seperti alat, seperti budak, dipaksa untuk terus-menerus memurnikan Pil. Sejak majikan pertamanya meninggal, keturunannya telah menempatkan tanda budak di atasnya, memperbudaknya dari generasi ke generasi. Namun, Long Chen memperlakukannya secara berbeda. Dia tidak menempatkan tanda budak, juga tidak membatasinya dengan cara lain. Jelas bisa merasakan kepercayaan Long Chen. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dirasakannya selama bertahun-tahun. Item leluhur memiliki semangat dan emosi mereka sendiri. Kebesaran hati Long Chen telah membentuk resonansi dengannya. Di Gunung Roh Iblis, itu telah melihat Blood Drinker menghancurkan diri sendiri untuk membantunya dan menghentikan dirinya dari menahannya. Itu meletus dalam ledakan cahaya terakhir. Ini sangat mengguncang kuali naga api. Ini adalah karisma Long Chen. Bahkan item spirit mau mengikutinya sampai mati. Long Chen tersenyum. Dia mengerti pesannya. Kepercayaan harus saling menguntungkan. Terkadang, tidak perlu sumpah atau kata-kata. Dengan pil penyulingan Blazing Dragon Cauldron dan Huo Long, pikiran Long Chen keluar dari ruang kekacauan utama. Dia mengeluarkan pil Divine Gate dan menelannya. Itu langsung larut begitu memasuki mulutnya. Alih-alih mengalir ke tenggorokannya, itu malah menuju ke kepalanya. Cahaya surgawi muncul di lautan pikirannya dan terkondensasi menjadi gerbang surgawi. Di tengah gerbang ada pusaran besar. Energi pil mengalir ke dalamnya. Di tengah pusaran ada bola cahaya kecil. Itu adalah inti dari bintang gerbang surgawi. Namun, itu masih dalam keadaan yang sangat primordial, lebih seperti bola kekacauan utama. Masih ada jarak yang sangat jauh untuk menjadi sempurna, apalagi melalui transformasi sembilan bintang. Sebuah pil gerbang surgawi seperti setitik debu ke bintang gerbang surgawi. Itu tidak berubah sama sekali. Baik, saya mengerti. Long Chen tersenyum pahit. Dia mengirimkan lebih dari seratus pil gerbang surgawi yang baru dimurnikan ke dalam mulutnya. Semua pil langsung larut dan memasuki lautan pikirannya. Mereka mengandung sejenis energi yang mirip dengan kekuatan spiritual, yang sangat aneh. Kali ini, Long Chen akhirnya melihat secerca harapan. Seratus pil gerbang surgawi akhirnya membuat bintang gerbang surgawi sedikit cerah. Namun, itu benar-benar hanya sedikit. Jika dia tidak memperhatikan dengan ama, dia tidak akan bisa merasakan perubahan sama sekali. Baik, saya tahu apa yang harus saya lakukan, desah Long Chen. Bintang gerbang surgawi bahkan lebih rakus dari yang dia harapkan. Dengan pengalaman masa lalunya, dia tahu bahwa memadatkan bintang adalah bagian tercepat. Tetapi lebih dari seratus pil hanya mengubahnya sedikit. Dia tahu dia harus makan pil gerbang surgawi seperti makanan di masa depan. Untungnya, dia memiliki huo long dan blazing dragon cauldron, atau tidak mungkin dia bisa memurnikan pil sepanjang hari. Masih ada jalan panjang baginya untuk berjalan di masa depan, dan dia tidak punya waktu. Hal yang menghiburnya adalah bahwa setelah seratus pil gerbang surgawi dikonsumsi, dia merasakan perubahan dalam fengfu, aliot, nasib hidup, dan bintang istana pencerahan. Mungkinkah? Mungkinkah bintang gerbang surgawi memiliki hubungan yang halus dengan empat bintang pertama? Keempat bintang menjadi lengkap saat saya maju ke ekspansi laut, dan masing-masing memiliki laut ki di bawahnya. Sekarang bintang kelima ada di laut pikiranku. Apakah ada rahasia di antara hubungan mereka? Long Chen tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Ketika dia membuka gerbang surgawi, dia merasakan perubahan di empat bintang, tetapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, sekarang dia menyadari bahwa saat bintang gerbang surgawi maju, empat bintang lainnya tampaknya sedang mengalami beberapa transformasi yang tidak diketahui. Dia menggeleng. Dia tahu terlalu sedikit tentang seni tubuh hegemon bintang sembilan. Ada banyak hal yang tidak bisa dia pahami, jadi dia langsung menyerah untuk membuang-buang energi untuk mencoba mencari tahu. Long Chen mengubah penyamarannya sekali lagi. Saat ini, dia masih tidak bisa menghadapi orang sebagai Long Chen. Bagaimanapun, banyak orang tahu bahwa dia berada di Menara Suantian dan mencoba menekan kutukan. Itu adalah sampul yang dibuat Li Tian Suan untuknya. Itu untuk menyesatkan semua orang, membuat mereka merasa seperti Long Chen akan mati kapan saja di bawah gangguan kutukan hantu jiwa dunia bawah. Ketika dia meninggalkan hotel, dia menemukan sebuah restoran berukuran sedang. Dia duduk di meja dekat jendela dan memesan makanan dan anggur. Saat dia makan, dia mendengarkan gosip di sekitarnya. Restoran ini tidak bisa dianggap mewah. Sebaliknya, itu sangat biasa, dan orang-orang yang masuk sebagian besar berada di alam siantian atau di bawahnya. Ada banyak jenis orang. Beberapa sudah mabuk dan tertawa keras. Beberapa membual seolah-olah mereka telah menyelamatkan dunia. Dan ada yang berbisik pelan. Apa yang Long Chen ingin dengar adalah berita tentang Pil Fali dan Heaven Deforming Forest. Tentu saja, itu termasuk karakter utama dalam pertarungan itu, Tuan Long San. Ada satu orang yang membantunya sedikit. Dia dengan fasih menggambarkan adegan pertempuran itu seolah-olah dia benar-benar ada di sana. Bahkan Long Chen tercengang saat dia mendengarkan, hampir mempercayainya. Orang ini juga tahu bagaimana menipu orang. Menurutnya, Master Long San adalah dewa, dan monster Aldeville telah menjadi tunggangannya. Mengendarai monster itu, dia telah menyebabkan kekacauan di Pil Fali, bahkan mengganggu Master Lembah. Rupanya, Tuan Long San bahkan telah melukai Tuan Lembah pada saat itu. Ceritanya sangat jauh dari kenyataan sehingga jelas itu hanya imajinasinya. Namun, ada sekelompok orang yang mendengarkan dengan saksama. Kadang-kadang, mereka akan membeli anggur untuk pembicara. Orang itu membual saat dia minum. Long Chen tidak bisa berkata-kata dan tidak tahan mendengarkan lebih lama lagi. Dia fokus pada orang lain. Masalah Pil Fali mengguncang seluruh benua. Nama Master Long San mungkin akan tercatat dalam sejarah. Di sudut ada dua pria mengobrol dengan tenang. Benar, Long San itu benar-benar menakutkan. Dia benar-benar berhasil menghancurkan Pil Fali dan Heaven Deforming Forest. Dia tidak mati sia-sia. Petik 2 Saya pikir wilayah Suantimur kita hanya akan memiliki satu bintang yang sedang naik daun dalam bentuk Long Chen dari sekte Suantian Dao, tetapi dibandingkan dengan Master Long San, cahaya Long Chen telah tenggelam. Petik 2 Kamu tidak bisa berkata seperti itu. Tuan Long San mungkin menakutkan, tapi dia sudah mati, dan dia ditakdirkan untuk menjadi bagian dari sejarah. Tapi Long Chen masih sangat kuat. Saya melihat rekaman dia melawan jalur rusak peringkat 9 Celestial di Gunung Roh Iblis. Itu benar-benar pertempuran yang mengguncang dunia yang membuat darahku memanas. Dengan menyesal, dia telah terkena kutukan jalur rusak dan tampaknya situasinya di sekte Suantian Dao tidak terlalu baik. Bagaimanapun, Gu Yan mengorbankan nyawa begitu banyak ahli transformasi jiwa dan umur panjang ahli bintang kehidupan untuk mendukung kutukan. Bahkan menara Suantian tidak mampu menekannya. Saya mendengar bahwa orang-orang telah sepenuhnya mengepung sekte Suantian Dao, dan setiap kali murid mereka pergi, mereka akan diejek dan dikutuk. Adapun orang-orang Dragon Blood Legion, mereka menolak untuk keluar, malah bertindak seperti kura-kura di dalam cangkangnya. Sangat mungkin Long Chen telah mencapai batasnya. Petik 2. Long Chen menyipitkan matanya. Mereka telah mengepung sekte Suantian Dao. Bagus, dia ingin melihat siapa yang begitu kurang ajar. Tampaknya beberapa buah lagi akan muncul di pohon Dao Surgawinya. Terakhir kali, empat jenius Surgawi telah terbunuh, dan empat peringkat sembilan buah Dao Surgawi telah muncul di pohon Dao Surgawi. Itu menandakan empat peringkat baru sembilan Celestial akan segera muncul di Dragon Blood Legion. Long Chen tahu bahwa alasan Dragon Blood Legion tidak keluar pasti karena perintah Li Tian Suan. Itu untuk menciptakan ilusi bahwa dia berada dalam bahaya besar. Itu untuk memenangkan lebih banyak waktu untuknya. Dia terus mendengarkan sebentar, semua yang orang bicarakan adalah berita tentang Pil Fali dan Master Long San. Karena Pil Fali mengira Long San sudah mati, Long Chen merasa nyaman. Membayar makanannya, Long Chen menepuk pantatnya dan langsung masuk ke formasi transportasi kota Suantimur. Sudah waktunya untuk membiarkan dunia melihat bahwa Tuan Long Chen pasti tidak kalah dengan Tuan Long San. Bab 1385 banding 1385 Ada banyak ahli berkumpul di depan gerbang Suantian Dao Sekte. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar tanpa melewati mereka. Orang-orang ini masih sangat muda. Mayoritas tampak berusia 20-an, dan basis kultivasi mereka telah mencapai ranah inti giok. Jubah murid-murid ini semuanya berbeda. Beberapa memakai jubah biasa, sementara beberapa memakai jubah sekte mereka. Beberapa pria dan beberapa wanita, dan mereka semua menatap ke depan. Di depan adalah sekelompok ratusan ahli yang mengenakan jubah aliansi keluarga kuno. Pemimpin mereka tepatnya adalah peringkat sembilan celestial yang hampir dibunuh Mengki terakhir kali, Luo Minghao. Terakhir kali, Luo Minghao hampir dibunuh oleh Cloud ketika dia lengah. Pada akhirnya, dia mengandalkan jimat teleportasi untuk melarikan diri. Hasil pertempuran mereka telah memenuhi Luo Minghao dengan amarah. Dia melihatnya sebagai penghinaan terbesarnya, jadi dia datang lagi untuk menantang Mengki. Namun, Mengki menolak untuk keluar. Faktanya, tidak ada satu orang pun yang mengakui keberadaannya. Ketika dia meledak menjadi kutukan, Sekte Suantian Dao telah mengusirnya karena kekasarannya. Dia tidak dapat menelan amarahnya karena kalah dari Mengki, dan dia juga tidak berani sembrono di Sekte Suantian Dao. Itulah mengapa dia membawa sekelompok murid Inti Giok, dengan alasan bahwa ini adalah pertukaran petunjuk di antara murid. Sekte Suantian Dao tidak akan punya alasan untuk menekan mereka dengan kekuatan. Setelah diusir dari Sekte Suantian Dao, Luo Minghao telah memblokir pintu masuk ke Sekte Suantian Dao. Dia dan kelompok murid keluarga kuno terus-menerus mengutuk murid-murid Suantian Dao Sekte. Para petinggi dari Sekte Suantian Dao telah mengirimkan perintah untuk mengabaikan mereka. Setelah Long Chen pulih, dia secara alami akan menempatkan mereka di tempat mereka. Murid-murid Suantian Dao Sekte berhenti keluar. Mereka melakukan yang terbaik untuk menghindari mereka. Ini bagus untuk murid Sekte dalam dan luar, tetapi para pekerja seringkali perlu pergi keluar untuk memburu Magical Beast atau mengumpulkan bahan obat untuk sumber daya. Sekte Suantian Dao telah mengatakan bahwa mereka tidak boleh keluar, dan gaji mereka yang hilang akan dikompensasikan dengan jumlah dua kali lipat. Namun, beberapa pekerja dan murid Sekte luar sudah berada di luar ketika orang-orang ini menyegel pintu masuk. Seringkali, para murid menghabiskan lebih dari 10 hari di luar. Beberapa akan menghabiskan beberapa bulan di luar sebelum kembali. Mereka telah pergi sebelum Luo Minghao tiba, tetapi ketika mereka kembali, jalan itu diblokir. Mereka menolak untuk membiarkan mereka kembali. Ketika para murid menunjukkan perlawanan sekecil apapun, mereka akan memukul dan melukai mereka dengan berat. Luo Minghao sangat jahat. Orang-orangnya memblokir jalan, dan jika ada yang mencoba untuk melewatinya, salah satu dari orang-orangnya akan berpura-pura dirobohkan dan berteriak bahwa seseorang telah menyerangnya. Kemudian mereka akan menyerang dan memukuli orang itu. Itu tercelah sampai ke puncak. Namun, Sekte Suantian Dao tetap diam, membuat dunia luar percaya bahwa sesuatu telah terjadi pada Longchen. Kalau tidak, dengan karakternya, tidak mungkin dia bersembunyi seperti ini. Akibatnya, Luo Minghao menjadi lebih sombong, dan di bawah desakan pil vali, semakin banyak sekte mengirim murid elit mereka untuk mengawasi Suantian Dao Sekte. Sekte-sekte yang telah dihalangi oleh Sekte Suantian Dao sebelum semua mengirim murid elit mereka. Ini adalah cara mereka mempermalukan Sekte Suantian Dao. Terakhir kali, pil vali dan ras kuno terpaksa pergi dengan sedih, dan ahli Lifestar mereka telah terbunuh. Mereka telah menjadi bahan tertawaan. Kali ini, mereka secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk melempar batu ke atas mereka saat mereka jatuh. Sekarang, mereka pintar. Luo Minghao adalah karakter utama, dan mereka hanya menonton kesenangannya. Namun, ini cukup memalukan. Terutama selama beberapa hari terakhir, beberapa murid telah mengejek Sekte Suantian Dao karena tidak memiliki prajurit. Selain Long Chen, mungkinkah tidak ada yang bisa keluar untuk bertarung? Beberapa orang juga mempertanyakan apakah Long Chen telah meninggal atau tidak. Jika ya, maka Sekte Suantian Dao harus segera merilis berita sehingga semua orang bisa merayakannya. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan hal-hal yang lebih menjijikkan, hal-hal yang membuat orang-orang dari Sekte Suantian Dao mengatupkan Gigi dengan marah. Hari ini, pekerja lain yang kembali dari luar diblokir. Setelah mengelilingi satu orang, dia secara tidak sengaja merobohkan orang lain. Dia dipukuli dengan kejam. Pekerja itu hanya berada di alam Siantian, sementara penyerangnya adalah Celestial Peringkat 8 Inti Giyok. Pekerja itu tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Peringkat 8 Celestial mengendalikan dirinya dengan benar. Pekerja itu terus menerus batuk darah, tetapi dia tidak pingsan, juga tidak ada bahaya bagi hidupnya. Idiot, apakah semua orang di Suantian Dao Sekte pengecut? Mereka hanya tahu bagaimana bersembunyi di dalam Suantian Dao Sekte dan bahkan tidak berani menjulurkan kepala mereka. Ejek Peringkat 8 Celestial, dia sengaja berbicara dengan keras untuk mengirimkan suaranya ke seluruh Sekte Suantian Dao. Ribuan murid Inti Giyok yang berasal dari berbagai Sekte besar semuanya tersenyum mengejek. Adegan ini adalah sesuatu yang biasa mereka lihat sekarang. Ada juga ratusan murid Ras Kuno yang tersenyum sinis. Terakhir kali, Sekte Suantian Dao telah menyebabkan Ras Kuno kehilangan muka. Penghinaan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Melihat murid-murid Suantian Dao Sekte disiksa memberi mereka kesenangan yang jahat. Pekerja itu sekali lagi dipukuli, dan dia batuk setegup darah. Dia tampak seperti diambang kematian. Bukankah Longchen menganggap dirinya luar biasa? Lalu kenapa dia tidak keluar dan bertarung? Dia hanya seorang pengecut, teriak Celestial Peringkat Delapan. Kakak-kakak Magang Longchen, dia bukan pengecut, dia adalah pahlawan yang tak tertandingi. Kamu adalah sampah. Pekerja itu tidak memiliki banyak kehidupan di dalam dirinya, tetapi dia masih berjuang, menggunakan sedikit energi terakhirnya untuk mengaum. Pekerja sialan, kamu pikir kamu tangguh, iya, mati. Peringkat Delapan Celestial tidak mengharapkan pekerja Siantian yang tidak penting untuk membantahnya. Dia memukulnya lagi, kali ini dengan amarah. Dia tidak lagi menahan. Jika dipukul, itu pasti akan membunuhnya. Pekerja itu hanya menatap dingin ke peringkat Delapan Celestial. Tidak ada cara baginya untuk memblokir tinju ini. Alih-alih ketakutan, pukulan mematikan ini membuat punggungnya berdiri lebih tegak. Dia tahu bahwa dia akan mati. Tapi sebelum dia mati, dia tidak akan membiarkan orang lain menghina keberadaan seperti dewa di depannya. Oh! Tiba-tiba, sebuah tangan menangkap kepalan tangan. Seorang pria berjubah hitam muncul di depan pekerja itu. Long, Long Chen, suara pekerja bergetar. Tatapan Long Chen sedingin es. Dia tampak seperti Raja Iblis dari neraka, dengan dingin menatap peringkat Delapan Celestial. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda ingin melawan saya? Ayo, ayo bertarung. Petik 2. Aku, aku. Peringkat Delapan Celestial merasa seperti jatuh ke gunung es. Itu seperti dewa kematian sedang menatapnya. Suaranya bergetar, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Penampilan Long Chen mengejutkan semua orang. Luo Minghao yang jauh langsung melompat dari kursinya. Semua orang mengira Long Chen sudah mati, atau paling tidak, diranjang kematiannya berjuang melawan kutukan. Penampilannya sangat mengejutkan. Suara retakan tiba-tiba terdengar. Semua orang ngeri melihat peringkat Delapan Celestial runtuh di tanah, semua tulangnya patah. Tidak hanya tulangnya yang patah, tetapi neidannya telah hancur. Yuan spiritualnya sekarang mulai keluar dari tubuhnya dan ke dunia. Dia telah berubah menjadi orang lumpuh. Peringkat Delapan Jadekor Celestial yang kuat bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan Long Chen. Dia hanya bisa berbaring di tanah sambil meratap. Adik laki-laki, itu pertunjukan yang bagus. Long Chen memberi pekerja itu pil obat. Pekerja itu menangis karena syukur. Telah dipanggil saudara oleh Long Chen, dia merasa bahkan kematian pun sepadan. Aku masih ingat bagaimana dia mempermalukanmu. Anda bisa mendapatkan kembali penghinaan Anda. Bukan pembalasan permusuhan, membalas permusuhan dengan kebaikan, itu bukan gaya kita. Di dalam dunia kultifasi tanpa ampun, menggunakan kekuatan adalah metode yang paling efektif. Long Chen menepuk pundaknya. Bisakah? Bisakah aku benar-benar? Pekerja itu masih takut, tidak berani menyerang. Saudara laki-laki saya, Long Chen, bisa melakukan apa saja. Jangan membuatku merendahkanmu. Long Chen mengerutkan kening. Baik, murid itu menelan pil Long Chen dan langsung pulih sepenuhnya. Dia langsung menendang mantan peringkat delapan celestial. Brengsek? Kamu. PFFT. Seseorang di tanah akan berbicara melawan mereka ketika sambaran petir menembus tubuhnya, membunuhnya seketika. Tidak ada yang diizinkan kentut sembarangan di depanku. Jika kamu tidak ingin mati, pertahankan kentutmu di dalam mulutmu. Kata Long Chen dengan dingin. Pada saat ini, pekerja dari Sekte Suantian Dao telah menendang orang itu belasan kali. Akhirnya, tendangannya menyebabkan kepala celestial peringkat delapan meledak, dan suara teriakan berakhir. Tepat pada saat ini, gerbang Sekte Suantian Dao terbuka, dan sosok familiar yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mata Long Chen. Mengki, Tang Wan Er, Guoran, Gu Yang, Song Mingyuan, Liki, Hua Siyu, Wang Zen, dan yang lainnya semuanya hadir. Mengki dan Tang Wan Er tersenyum penuh air mata. Dragon Blood Legion, dengarkan perintahku. Membunuh mereka semua. Melihat wajah-wajah yang akrab itu, Long Chen merasakan perasaan yang luar biasa, dan dia meraung. Membunuh. Mengikuti perintah Long Chen, para prajurit Dragon Blood Legion juga meraung, mengeluarkan senjata mereka dan menyerang para murid yang datang untuk menonton kesenangan. Sebenarnya, mereka sudah lama dipenuhi dengan amarah, tetapi Xuan Master telah memerintahkan mereka untuk tidak melakukan apapun untuk menjaga penampilan Long Chen di ranjang kematiannya. Sekarang Long Chen telah muncul, sudah waktunya untuk melampiaskan semua amarah mereka. Mereka menyerang para ini yang telah mempermalukan mereka. Long Chen, kamu berani. Raung Luo Minghao, semua Dragon Blood Legion, semua murid elit Suantian Dao Sekte menyerang. Huff, lelucon yang luar biasa. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak berani saya lakukan? Long Chen mengirim pekerja di sampingnya ke tempat aman. Semua penghinaan mereka disebabkan olehnya, jadi dia berhutang pada mereka semua. Setelah mengirim pekerja itu pergi, dia menyerang Luo Minghao. Hari ini, aku ingin melihat mana yang lebih sulit, kepalan tanganku atau hidupmu. Bab 1386 Orang-orang bahkan belum pulih dari keterkejutan mereka atas kedatangan Long Chen sebelum para prajurit Dragon Blood menerkam mereka. Kami hanya datang untuk menonton. Sekte Suantian Dao Anda benar-benar tidak masuk akal. Seru para murid itu. Untuk melihat, mengipasi api, menghina kami dengan lidah jahat Anda, mempermalukan murid-murid Suantian Dao Sekte, ini hanya menonton. Jangan bercanda. Dogs of Pilvali, izinkan saya memberitahu Anda bahwa dengan berdiri di sini, Anda telah menjadi musuh Sekte Suantian Dao. Anda ingin berbicara alasan. Mengapa Anda tidak berpikir tentang alasan berbicara sebelumnya ketika Anda mempermalukan murid-murid Suantian Dao Sekte? Anda ampas menjilat sepatu bot, saya sudah mengatakan bahwa Suantian Dao Sekte sedang naik, dan siapapun yang tidak menerimanya bisa datang dan bertarung. Saya sudah memberikan peringatan Anda, tetapi Anda benar-benar memperlakukannya sebagai angin bertiup melewati telinga Anda. Untuk memblokir Sekte Suantian Dao saya dan mempermalukan murid-murid kami, meskipun Anda bukan pembunuh, Anda semua adalah kaki tangan, dan membunuh Anda adalah hal yang benar, ejek Longchen. Longchen tidak memiliki kata-kata untuk Luo Minghao, juga tidak memberinya waktu untuk berbicara. Tinjunya menghantam ke depan tanpa ampun. Longchen, jangan sombong. Bahkan jika Anda menghilangkan kutukan dan maju ke jadekor, Anda tetap tidak istimewa. Aura Luo Minghao melonjak, dan dia terbang ke langit. Rune berputar di matanya, auranya jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Mengki dan Cloud. Lelucon yang luar biasa, jika saya tidak sombong, apakah saya akan tetap menjadi Longchen? Ejek Longchen. Di depanku, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Ditekan, petik dua. Luo Minghao merentangkan tangannya, dan cahaya keemasan keluar dari jarinya. Sepuluh garis emas berpotongan, membentuk jaring besar yang menyelimuti Longchen. Terakhir kali, Luo Minghao ceroboh, mengakibatkan dia hampir dibunuh oleh Cloud. Itu tidak berarti bahwa dia tidak kuat, tetapi Cloud itu terlalu cepat dan muncul terlalu tiba-tiba. Begitu dia lengah, dia tidak pernah punya kesempatan untuk menenangkan diri, jadi dia belum bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Dia hanya bisa melarikan diri. Kekalahannya terakhir kali adalah penghinaan terbesarnya. Itulah mengapa begitu Longchen muncul sekarang, dia menggunakan seni magis terkuatnya. Sinar keemasan ini sangat kuat. Begitu seseorang tertangkap, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Di alam yang sama, belum ada seseorang yang bisa lolos dari jaring emas ini. Seseorang yang bisa menekan saya belum lahir. Aku benci orang yang paling sombong dariku. Longchen mengeluarkan satu pukulan. Riak tiba-tiba keluar dari tinjunya. Jaring emas langsung kebobolan. Longchen menyerbu melalui lubang besar yang muncul di dalamnya, sama sekali tidak terpengaruh. Apa? Luo Minghao tercengang. Seni magis ini adalah serangannya yang paling menyeramkan. Kekuatannya lembut, bukan yang keras. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang Anda gunakan, Anda tidak akan dapat menjebol jaring. Sebaliknya, internet akan langsung mengikat Anda. Namun, pukulan Longchen mengandung semacam kekuatan yang pertama kali memadatkan ruang di sekitar jaring. Baru kemudian pukulannya mendarat. Biasanya, jaringnya ini sangat kuat. Itu seperti jaring yang menggantung di udara. Jika Anda menghancurkannya dengan palu, tidak mungkin itu akan pecah. Namun, Longchen telah mengendalikan kekuatannya dengan sempurna. Itu seperti dia meletakkan jaring di atas batu dan kemudian menghancurkannya dengan palu. Dia segera membuka lubang besar di dalamnya. Setelah maju kerana inti giok dan memadatkan bintang gerbang surgawi, kendali Longchen atas kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang baru. Dia bisa menggunakan kekuatannya sesuka hatinya. Melihat tinju Longchen mendatanginya, Luo Minghao hanya bisa melepaskan pukulannya sendiri. Tanda emas menutupi lengannya dalam sekejap. Bang! Langit bergetar, dan Luo Minghao terlempar kembali. Riak besar muncul di udara, menyebar ke segala arah. Apa, Luo Minghao dikalahkan dengan satu pukulan? Petik 2. Murid-murid yang jauh semuanya terkejut. Luo Minghao adalah Celestial Peringkat 9 yang menakutkan, tetapi dia telah terpesona oleh satu pukulan. Kapan Longchen mencapai level yang begitu kuat? Dalam Sekte Suantian Dao, di tingkat tertinggi Menara Suantian, Li Tian Suan, Liu Chang, dan Kepala Departemen Menara sedang mengamati pertempuran. Liu Chang dan Kepala Departemen Menara sama-sama tercengang. Bagaimana kekuatan tempur Longchen meningkat begitu banyak hanya dari maju ke ranah inti giyok? Tanya Liu Chang. Li Tian Suan tersenyum. Senyuman itu penuh percaya diri. Dalam Sekte Suantian Dao, hanya dia yang tahu rahasia Longchen. Tidak ada orang lain yang tahu lebih baik darinya tentang betapa menakutkannya Longchen. Bahkan hukuman mati yang merupakan kutukan hantu jiwa dunia bahwa tidak dapat mengambil nyawanya. Sebenarnya, bahkan Liu Chang dan Kepala Departemen Menara tidak menyadari bahwa Longchen telah pergi ke Pilvali. Hanya Li Tian Suan yang mengetahui rencana Longchen. Bahkan Mengki dan Tang Wan R hanya tahu sedikit. Sekarang Longchen telah kembali hidup-hidup, itu menandakan bahwa dia telah mendapatkan jilid kedua dari Nirvana Scripture. Dia akan melayang seperti komet, dan itu akan menyebabkan Sekte Suantian Dao juga melonjak. Memikirkan hal ini, Li Tian Suan tiba-tiba memiliki ambisi besar untuk membawa generasi Sekte Suantian Dao ini ke ketinggian yang melampaui puncak sebelumnya. Serangan Longchen menyerang lebih dulu, tetapi Dragon Blood Legion dengan cepat mengikutinya. Mereka tidak memiliki belas kasihan pada orang-orang yang telah berdiri di belakang Luo Minghao dan menyemangati dia dalam penghinaannya terhadap Sekte Suantian Dao. Agar Sekte Suantian Dao dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah, apakah Anda mencoba menjadi musuh dengan seluruh jalan yang benar? Tepat pada saat ini, ahli bintang kehidupan muncul di kejauhan, bergegas mendekat. Pakar bintang kehidupan ini telah hadir sepanjang waktu. Mereka ada di sini atas pilvali atau perintah ras kuno untuk mengawasi setiap gerakan Sekte Suantian Dao. Begitu Longchen muncul, dia tidak memberi siapapun kesempatan untuk menjelaskan. Dia langsung memulai pembantaian, jadi para ahli ini terpaksa muncul untuk menyelamatkan mereka. Jika ada ahli Lifestar yang menginjakan kaki di medan perang ini, mereka akan segera dieksekusi. Saya, Longchen, menyatakan bahwa siapapun yang berani maju hari ini akan merayakan peringatan kematian mereka dalam waktu satu tahun. Longchen menoleh ke ahli bintang kehidupan yang bergegas. Pada saat ini, menara Suantian menyala, dan kekuatan surgawi menyelimuti medan perang. Ekspresi ahli bintang kehidupan itu segera berubah. Menara Suantian telah diaktifkan, cahayanya mewakili domainnya. Jika mereka berani mengambil satu langkah di dalam domain itu, mereka pasti akan menghadapi serangannya. Li Tian Suan, apakah kamu sudah gila? Raung para ahli Lifestar. Mereka sangat menyadari betapa menakutkannya menara Suantian. Setelah diaktifkan, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka awalnya berharap bahwa mengirim murid mereka untuk mempermalukan Sekte Suantian Dao akan membuat Sekte Suantian Dao tidak berdaya untuk melakukan apapun. Selama para murid tidak menyerang Sekte Suantian Dao, Sekte Suantian Dao tidak akan punya alasan untuk melakukan apapun kepada mereka. Namun, begitu Long Chen muncul, dia mulai membunuh murid-murid itu. Dia tidak berbicara alasan sama sekali. Murid-murid ini adalah elit sekte mereka. Mereka semua berusia di bawah 100 tahun dan telah mencapai ranah inti giok. Mereka semua memenuhi syarat untuk mencoba mencapai ranah bintang kehidupan. Jika mereka terbunuh, mereka akan kehilangan seluruh generasi murid terbaik mereka. Sekte mereka telah menghabiskan banyak sekali sumber daya untuk masing-masing elit ini. Jika mereka mati, itu akan menjadi pukulan serius bagi inti mereka. Mereka mungkin tidak akan pulih selama berabad-abad. Saat ini, Long Chen memiliki wewenang untuk memimpin Sekte Suantian Dao. Berbicara dengan saya tidak berguna. Jika Anda ingin mendiskusikan sesuatu, Anda dapat mendiskusikannya dengan Long Chen. Suara Litian Suan terdengar dari langit. Apakah kamu tidak takut memprovokasi kemarahan publik dan membuat Sekte Suantian Dao mu dimusnahkan? Raung pakar Lifestar Sinar cahaya keluar dari menara Suantian. Ekspresi ahli Lifestar itu berubah. Dia ingin lari, tetapi ruang di sekitarnya telah membeku. Dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa menatap saat cahaya kemasan itu membuatnya hancur berkeping-keping. Tentu saja aku takut Sekte Suantian Dao dimusnahkan. Tetapi sebelum Sekte Suantian Dao saya dimusnahkan, kami akan memastikan untuk membawa Sekte lain yang tak terhitung jumlahnya bersama kami. Jadi sekarang, daripada bertanya apakah aku takut, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri apakah kamu takut atau tidak. Suara Litian Suan setenang biasanya, tetapi itu menyebabkan semua ekspresi mereka berubah. Sikap Litian Suan sudah sangat jelas. Mereka yang ingin menghancurkan Sekte Suantian Dao bisa datang sesuka hati. Sekte Suantian Dao hanya akan menggunakan Menara Suantian dan cermin reinkarnasi untuk menghancurkannya secara bergantian. Dalam kasus terburuk, mereka akan menjatuhkan semua penyerang mereka bersama mereka. Ledakan Suara ledakan tiba-tiba terdengar, menarik perhatian semua orang. Manifestasi Luo Minghao telah muncul di belakangnya. Angin astral berkecamuk dan ruang di sekitarnya terus berputar. Di sisi lain, cincin divine lima warna long chen berputar. Ketika keduanya melepaskan aura puncak mereka, itu menyebabkan awan berubah warna. Keduanya berdiri di udara, tinju mereka masih terkunci. Seluruh tubuh Luo Minghao ditutupi rune emas, membuatnya terlihat seperti patung emas. Dia telah mendorong kekuatannya ke puncaknya. Adapun long chen, ekspresinya acuh tak acuh. Satu tangan masih berada di belakang punggungnya. Dia hanya menggunakan satu tangan untuk bertarung. Kekuatanmu tidak buruk. Namun, tampaknya itu tidak cocok untuk kesombongan Anda. Apakah Anda memiliki gerakan yang lebih kuat? Jika kami bersaing dalam hal kekuatan, saya akan merasa seperti saya mengintimidasi Anda, kata long chen. Meskipun kondisi Luo Minghao saat ini benar-benar kuat, dan ketika dia memasuki kondisi pertempuran emas ini, kekuatannya 10 kali lebih besar dari biasanya, normalnya terlalu rendah. Bahkan jika itu meningkat 10 kali lipat, itu bukan tandingan armor pertempuran bintang 5. Dia terlalu kekurangan dalam hal kekuasaan. Long chen, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Ekspresi Luo Minghao berubah. Dia tiba-tiba mundur dan membentuk segel tangan. Dia memuntahkan seteguk darah. Bab 1387 banding 1387. Darah yang dimuntahkan Luo Minghao ditangkap olehnya, dan secara aneh dipelintir bersama untuk membentuk ular. Long chen, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Luo Minghao meraung dengan marah, dan ular darah itu berubah menjadi rantai yang membentuk gambar di langit. Gambar berwarna darah ini adalah gambar manusia. Ketika sosok itu muncul, dunia bergetar saat tekanan mengerikan turun. Kepemilikan roh leluhur. Luo Minghao menjerit, dan sosok itu bergabung ke dalam tubuhnya. Tanda berwarna darah muncul di dahinya. Luo Minghao sebenarnya telah dipaksa sejauh ini. Dia menyalakan darah esensinya sendiri untuk memanggil roh leluhurnya. Sekarang Long chen dalam bahaya, kata kepala departemen menara dengan serius. Dia, Li Tian Suan, dan Liu Chang dapat melihat pertempuran dengan jelas dari lantai atas menara Suantian. Liu Chang berkata, pada dasarnya, setiap keluarga dari aliansi keluarga kuno memiliki warisan yang mulia. Mereka mempersembahkan korban kepada roh leluhur mereka untuk memberkati para jenius mereka. Namun, memanggil roh leluhur harus dibayar mahal. Luo Minghao telah dipaksa sampai-sampai dia tidak punya pilihan lain, tetapi saya masih tidak berpikir Long chen dalam bahaya. Ketika datang ke Long chen, tidak ada yang tahu kekuatan aslinya. Dia kemudian buru-buru berkata, Kepala Departemen Menara, saya tidak sengaja menentang Anda. Tolong jangan peduli tentang ini. Petik 2 Hahaha, Liu Chang, kamu bukan lagi kepala balai dari Balai Penatua. Pangkat Anda sama dengan saya, jadi Anda tidak perlu terlalu berhati-hati saat berbicara dengan saya. Kalau tidak, bukankah itu akan membuatku tampak tidak toleran? Tertawa Kepala Departemen Menara. Untuk Kepala Departemen Menara tertawa adalah sesuatu yang tidak terbayangkan oleh murid-murid Suantian Dao Sekte. Di depan orang luar, dia selalu muram dan tegas. Dia cukup menakutkan. Suan Master, kenapa tidak Anda juga memberi kami pandangan Anda? Tanya Kepala Departemen Menara. Li Tian Suan tersenyum. Satu-satunya di Sekte Suantian Dao yang tidak berada dalam kendali saya adalah Long chen. Aku akan menjadi bodoh jika membuang waktu untuk menebak-nebak tentang dia. Itu sebabnya saya sudah melepaskan Long chen. Atau mungkin saya harus mengatakan bahwa saya telah sepenuhnya melepaskan seluruh Sekte Suantian Dao. Apa yang saya katakan sebelumnya bukanlah untuk menakut-nakuti mereka. Itu benar. Apapun yang diinginkan Long chen adalah apa yang akan kita lakukan. Petik 2. Serius? Bisakah kita? Bergantung padanya. Kata-kata Li Tian Suan menyebabkan Liu Chang dan Kepala Departemen Menara melompat kaget. Yang penting bukanlah apakah dia bisa diandalkan atau tidak. Tanah di bawah langit itu seperti papan catur. Setelah bermain selama puluhan ribu tahun, papan menjadi benar-benar kacau, dan Long chen akan menambahkan lebih banyak kekacauan ke pengaturan yang kacau. Sekte Suantian Dao hanya memiliki sedikit keberuntungan karma yang tersisa, dan jika kita tidak berusaha sekuat tenaga, kita akan perlahan memudar seperti asap pada akhirnya. Saya mempertaruhkan masa depan Sekte Suantian Dao di Long chen sejak lama. Ini pertaruhan. Saya yakin Long chen akan menang. He he, sekarang tuanku dalam pengasingan, jadi Sekte Suantian Dao milikku. Jika saya tidak menggunakan otoritas ini dengan benar, mungkin tidak lama lagi akan menjadi tidak valid, kata Li Tian Suan. Liu Chang dan Kepala Departemen Menara saling bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Jadi Master Suan benar-benar menyerahkan Sekte Suantian Dao ke Long chen. Dunia mungkin akan dilempar ke dalam kekacauan. Dengan karakter Long chen, jika dia tidak membalikkan langit, dia tidak akan menjadi Long chen. Master Suan serius. Bagaimana situasi dengan Suan Master tua? Tanya Kepala Departemen Menara. Dia mencapai langkah terakhir, tetapi mengenai apakah dia akan berhasil atau gagal, tidak mungkin untuk mengatakannya. Ekspresi Li Tian Suan akhirnya menjadi sedikit serius. Masalah ini terlalu penting. Meskipun Tuan Suantua mengatakan dia 50 persen percaya diri, itu tidak mengubah fakta bahwa maju pada levelnya dipenuhi dengan bahaya. Langkah itu penuh bahaya. Saat mereka bertiga sedang bercakap-cakap, Luo Minghao mulai memancarkan aura kuno. Seluruh udaranya telah berubah. Long chen, apa kamu lihat? Ini adalah keadaan terkuat saya. Kekuatanku sepuluh kali lebih besar dari sebelumnya. Sekarang kamu hanya seekor semut di depanku. Yang mengejutkan, suara Luo Minghao berlapis, seolah-olah dua orang berbicara pada saat yang sama. Saat ini, Luo Minghao telah menggunakan semacam kepemilikan spiritual. Dia telah menggunakan darah rohnya sendiri untuk memanggil leluhurnya. Biasanya, hanya keluarga kuno yang memiliki ahli menakutkan di antara leluhur mereka. Setelah menerima persembahan dan kepercayaan keturunan mereka, mereka akan menjadi roh leluhur yang ada dalam keadaan yang aneh. Roh leluhur itu akan memberkati keturunan mereka, tetapi tidak ada cara bagi mereka untuk melawan musuh secara langsung. Itulah mengapa mereka perlu menggunakan kekuatan garis keturunan-keturunan mereka untuk muncul dan bergabung dengan mereka. Itu hanya menyatu dengan jiwa lain. Bahkan jika Anda menggali seluruh kuburan leluhur Anda, saya tidak akan takut, ejek Longchen. Longchen sudah lama mengalami teknik semacam ini. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan eksternal itu, itu tetaplah kekuatan eksternal. Tidak ada yang perlu ditakuti. Anda akan membayar harga untuk kesombongan Anda. Rasakan tinjuku. Luo Minghao meraung marah pada Longchen yang meremehkannya. Luo Minghao menyerang, auranya mengguncang langit dan bumi. Saat ini, auranya sangat aneh. Sepertinya dia adalah dewa iblis. Menjadi sombong membutuhkan kualifikasi untuk menjadi sombong. Adapun kesombongan Anda, itu hanya karena terlalu percaya diri. Longchen mencibir dan mengambil satu langkah. Kekosongan itu meledak, dan dia melesat ke depan seperti bintang jatuh. Sisik hijau menutupi tubuhnya. Aura menakutkan mengguncang langit. Longchen bahkan lebih mempesona dari matahari. Ledakan. Tinju mereka bertabrakan di udara. Kekosongan meledak dan cahaya surgawi meletus, menembus bumi. Ini adalah tabrakan yang mengguncang dunia. Tanah meledak, dan gelombang bumi menyebar. Bos selalu hidup. Saudaraku, besiaplah untuk bertahan. Jika kita terbunuh oleh gelombang kejut bos, itu pasti tidak akan sepadan. Teriak Guoran. Melihat gelombang bumi datang ke arah mereka, ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak bisa repot-repot bertarung, dan mereka semua melepaskan seni sihir pertahanan. Dragon Blood Legion mengaktifkan armor item raja mereka. Penghalang kolektif besar muncul di sekitar mereka semua. Ini adalah baju besi yang dibuat Guoran untuk mereka, dan setelah meningkatkannya beberapa kali, kekuatan pertahanan mereka luar biasa. Aya. Brengsek. Ini puff. Penghalang pertahanan Dragon Blood Legion langsung hancur saat bersentuhan dengan gelombang bumi. Retakan bahkan muncul di baju besi mereka, dan mereka terlempar seperti tiang kayu saat badai. Para prajurit Dragon Blood terluka meski memiliki baju besi yang begitu kuat. Sementara itu, murid dari sekte lain dimusnahkan secara langsung. Gelombang kejut dari pertarungan kekuatan penuh Longchen dengan Luo Minghao membuat pertahanan mereka lemah seperti kertas. Ruang terus bergetar dan rune terbang di langit. Pertempuran yang menakutkan sedang terjadi. Kabut menutupi medan perang sehingga mereka tidak bisa melihatnya, tapi mereka bisa mendengar dua orang terus-menerus bertukar pukulan kuat. Setiap tabrakan menyebabkan dunia bergoyang. Mengki dan Tang Wan R saling berpegangan erat saat mereka menatap medan perang yang jauh itu. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan pemujaan. Itu adalah Longchen yang tak terkalahkan. Dia akhirnya kembali. Bahkan kutukan hantu jiwa dunia bawah tidak bisa mengalahkannya. Sebaliknya, itu seperti batu asah, membuatnya lebih tajam dari sebelumnya. Longchen itu, para ahli Lifestar yang jauh mengatupkan gigi mereka. Mereka ragu-ragu apakah mereka harus maju atau tidak untuk menyelamatkan murid-murid mereka. Mereka merasa bahwa jika mereka semua pergi bersama, Sekte Suantian Dao tidak akan berani menyinggung semua orang untuk membunuh mereka. Tetapi mengingat karakter Longchen yang tak kenal takut, mereka tidak percaya pada rencana itu. Jadi sementara mereka terjebak dalam keraguan-raguan mereka sendiri, Longchen telah membantu mereka membuat pilihan. Serangan mengerikan itu telah membunuh semua murid itu. Tidak ada yang selamat. Sekarang mereka tidak perlu mengambil resiko. Hati mereka meneteskan darah karena orang-orang itu adalah murid elit sekte mereka. Mereka hanya datang untuk mengejek Sekte Suantian Dao. Artinya jelas. Jadi bagaimana jika Sekte Suantian Dao memiliki orang-orang jenius? Mereka juga memiliki orang-orang jenius. Setelah Sekte Suantian Dao menyinggung begitu banyak orang, tidak mungkin mereka membiarkan mereka pergi selamanya. Namun, di depan kesimpulan ini, pemikiran mereka tampak begitu kekanak-kanakan. Siapa yang mengejek siapa? Sekarang Longchen bertarung sengit dengan Luo Minghao. Sesekali muncul sejenak, mereka berdua tampak seperti dewa pertempuran, dan setiap pukulan mereka mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Rasanya seperti para dewa sedang menabuh genderang perang mereka. Bahkan ahli bintang kehidupan pun terkejut dengan pertarungan mereka. Kekuatan tempur mereka membuat mereka merasa takut. Jika mereka melawan Luo Minghao, mereka sudah lama mati. Itu karena di bawah sembilan bunga mewujudkan penindasan Tao Surgawi, sebagian besar energi Tao Surgawi mereka akan dilucuti. Mereka hanya akan bisa melepaskan 50% dari kekuatan tempur normal mereka, jadi mereka pasti akan mati saat menghadapi Luo Minghao. Itu adalah teror peringkat sembilan Celestial. Namun, Longchen masih bertarung dengan intens melawannya. Meskipun Luo Minghao memanggil roh leluhurnya dan meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat, Longchen masih bertarung secara seimbang dengannya. Kekuatan tempur semacam ini melampaui imajinasi mereka. Pada saat ini, para prajurit Dragon Blood telah berkumpul lagi. Meskipun tertutup debu, semuanya terinspirasi. Ekspresi fanatik memenuhi mata mereka. Bos selamanya bos, dia hidup seperti biasanya. Guo Ran dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Mereka semua merasakan darah mereka mendidih saat mereka menyaksikan pertarungan Longchen. Sayangnya, lawan mereka kali ini terlalu tidak berguna. Mereka semua telah terbunuh hanya oleh gelombang kejut dari pertempuran Longchen dengan Luo Minghao. Andai saja mereka lebih kuat, Dragon Blood Legion akan mampu bertarung sepuasnya. Pertempuran di udara terus berlanjut. Tanah terus dihancurkan, tetapi sekte Suantian Dao telah mengaktifkan formasi besar, melindungi sekte dari gelombang kejut. Pertempuran antara naga dan harimau ini berlangsung lebih dari dua jam sebelum aura Longchen dan Luo Minghao mulai turun. Waktu untuk memutuskan pemenang akhirnya telah tiba. Setelah tempo pertempuran mereka akhirnya melambat, hati semua orang bergetar. Saat itulah pertempuran sebenarnya dimulai. Bab 1388 Mereka berdua telah bertarung dengan cara yang paling mengamuk sepanjang waktu ini. Setiap tabrakan merupakan pertukaran kekuatan melawan kekuasaan. Itu berarti setiap serangan menghabiskan energi yang sangat besar. Untuk pertempuran liar yang berlanjut selama dua jam penuh itu mengejutkan semua orang di sini. Di dalam medan perang yang menakutkan itu, Celestial Peringkat 8 biasa bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekat sebelum terbunuh. Namun, butuh dua jam agar aura mereka mulai turun. Kekuatan mereka akhirnya mulai berkurang. Ini saat kritis. Saya ingin tahu siapa yang akan menang. Petik 2 Biasanya sangat sulit bagi puncak jenius surgawi untuk menentukan pemenang di antara mereka sendiri. Bakat mereka sama, dan mereka diberi pengasuhan yang diberkati yang sama. Puncak jenius surgawi semua menikmati sumber daya terbaik, jadi perbedaan di antara mereka tidak terlalu besar. Bahkan jika mereka menentukan pemenang, itu hanya akan menjadi kemenangan dengan selisih sedikit. Itulah mengapa pertempuran di antara mereka sangat brilian untuk ditonton, tetapi jarang ada orang yang mati. Namun, hanya karena tidak ada yang mati bukan berarti pertempuran mereka tidak mengejutkan. Bagaimanapun, itu adalah bidang puncak jenius surgawi, keberadaan yang tidak dapat mereka bandingkan. Ledakan. Kedua tinju mereka bertabrakan sekali lagi, tapi suara ledakan darinya tidak sehebat sebelumnya. Keduanya terengah-engah. Kamu sudah kehabisan energi. Sekarang aku akan mengambil hidupmu. Besiaplah untuk menghadapi kematianmu. Kata Longchen dengan dingin. Lelucon yang luar biasa. Kamu pikir kamu siapa? Jika Anda pikir Anda bisa membunuh saya, Anda pasti sedang bermimpi. Saya mungkin kehabisan energi, tetapi bagaimana dengan Anda? Tidakkah kamu merasa malu untuk menyombongkan diri seperti ini? Kata Luo Minghao. Dia mulai terengah-engah, tapi matanya penuh dengan jijik. Sebenarnya, penghinaan yang dia ungkapkan adalah menutupi keterkejutan dan amarahnya. Dia sudah memanggil kekuatan terbesarnya tetapi hanya bisa bertarung secara merata dengan Longchen. Ini adalah hasil yang tidak bisa diterima untuknya. Dari tanah gurun timur ke dataran tengah, aku tidak tahu berapa banyak idiot yang sombong tapi tidak kompeten sepertimu yang telah kubunuh. Dengan pengalaman saya membunuh idiot selama bertahun-tahun, saya tahu bahwa Anda pasti akan mati hari ini. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, Anda harus mengucapkannya dengan cepat. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan lagi, kata Longchen saat tinju dan kakinya terbang. Omong kosong, kau lah yang akan mati, dasar orang desa. Marah Luo Minghao. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengalahkan Longchen. Longchen dipaksa mundur selangkah demi selangkah di bawah semburan serangannya. Luo Minghao, kamu telah jatuh ke perangkap Longchen. Dia mengatakan itu untuk membuatmu marah. Jika Anda menyerang begitu banyak, Anda akan menggunakan lebih banyak energi daripada dia. Tetap tenang. Longchen menggunakan lebih banyak energi daripada kamu untuk bertarung, jadi kamu memiliki peluang lebih besar untuk menang. Memperingatkan seseorang. Hati Luo Minghao bergetar setelah menerima peringatan orang itu. Api di hatinya langsung menjadi tenang. Longchen, kamu sampah tercela. Kamu benar-benar akan menggunakan langkah licik seperti itu. Anda tidak cocok menjadi kultifator bela diri, kutub Luo Minghao. Dengan sampah sepertimu sekarang, aku memang merasa malu disebut sampah juga. Anda memblokir pintu masuk ke rumah orang dan murid yang lebih lemah yang dipermalukan untuk menemukan makna dalam keberadaan Anda, menginjak-injak martabat orang lain untuk kesenangan Anda, menggunakan cara tercelai yang diperlukan untuk mencapai tujuan Anda. Katakan padaku, siapa sebenarnya sampah? Untuk bisa menyebut orang lain sampah, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan dengan otak seperti itu, Longchen mengejek. Ketika dia kembali ke sekte Suantian Dao, dia datang tepat ketika mereka mempermalukan murid itu. Dia telah melihat semuanya. Jadi, dia telah menghafal ekspresi orang-orang yang datang untuk menonton kesenangan itu. Dia berasal dari latar belakang yang rendah, dan ketika dia masih muda dan lemah, dia telah diintimidasi setiap hari. Ketika dia melihat mereka menindas murid itu, dia teringat ketika dia telah diintimidasi di masa mudanya. Saat itu, ada juga sekelompok penonton yang dingin yang hanya menonton dengan senyum senang dengan rasa sakitnya. Itu seperti adegan saat ini. Tidak satupun dari orang-orang ini adalah teman dari sekte Suantian Dao. Jika mereka ingin menonton saat sekte Suantian Dao diejek, maka baiklah. Harga tiketnya adalah nyawa mereka. Bang! Setelah satu jam, mereka goyah. Manifestasi Luo Minghao dan cincin surgawi Longchen telah meredup, dan mereka tampak seperti bisa memudar kapan saja. Keduanya terhuyung-huyung. Mati! Tiba-tiba, kekuatan Longchen meletus, dan dia menembak Luo Minghao. Ini mengejutkan semua orang. Apakah dia menahan energi? Apakah itu akan digunakan sebagai upaya terakhir untuk membunuh Luo Minghao? Darah menyembur dari mulut Luo Minghao. Ukulan Longchen mematahkan tulang rusuknya, dan dadanya roboh. Semua orang menjerit kaget. Serangan yang satu ini menandakan Luo Minghao adalah yang kalah. Longchen masih menahan sedikit kekuatan, sementara Luo Minghao kehabisan energi. Sebuah gulungan kuno tiba-tiba muncul di tangan Luo Minghao. Dia akan mengaktifkannya ketika pedang api memutuskan lengannya. Pada titik ini, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Ejek Longchen saat pedangnya menebas lagi. Luo Minghao sangat terkejut. Melihat dinginnya mata Longchen, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia telah jatuh ke perangkap Longchen. Mata Longchen tenang. Ketajaman sebelumnya telah lenyap, diganti dengan ketajaman yang disimpan. Longchen bahkan tidak menggunakan hampir semua energinya. Dia telah melelahkan Luo Minghao dengan sengaja. Dengan membuatnya berpikir bahwa mereka bertarung secara seimbang dan memberinya harapan bahwa dia bisa menang, Longchen memastikan dia benar-benar kelelahan sebelum melancarkan serangan pembunuhan tiba-tiba. Sekarang Luo Minghao tidak punya energi tersisa untuk menggunakan salah satu teknik pelariannya. Dia hanya bisa menyaksikan kematian datang untuknya, dia dipenuhi dengan teror. Longchen, aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Raung Luo Minghao. Pedang Longchen tiba-tiba berbelok aneh, benar-benar kehilangan kepala Luo Minghao. Longchen memiliki belas kasihan. Tidak, ekspresi Liu Chang berubah. Pedang Longchen tidak mengarah ke Luo Minghao. Itu baru saja fasad. Pinggangnya berputar, dan pedang menebas di belakangnya. Pada saat yang sama, cincin surgawi redupnya tiba-tiba menyala, cahayanya mengguncang langit. Ruang di belakang Longchen berputar. Sebuah pedang diam-diam keluar dari ruang itu. Namun, pedang Longchen telah mendarat di atasnya. Bloodkill hole idiot, aku telah menunggumu. Petik 2. Ledakan. Pedang Longchen menghancurkan ruang di sekitar pedang, menyebabkan sosok yang menyedihkan terbang keluar, muntah darah. Bloodkill 9, kamu benar-benar bertekad. Longchen mengayunkan pedangnya, memancarkan pedangki. Tapi pedangki ini tidak ditujukan pada pembunuh balai pembantaian darah. Luo Minghao, yang baru saja lolos dari bencana, berhasil mengambil gulungan itu dengan tangannya yang lain. Namun, dia tidak punya waktu untuk membukanya sebelum pedangki Longchen memukulnya. Bang, tubuh Luo Minghao menabrak tanah, tetapi yang mengejutkan, dia tidak mati. Krune semi transparan berputar di sekitar tubuhnya saat dia berdiri kembali. Ini adalah berkat roh leluhurnya. Beberapa ahli Lifestar berteriak ketika mereka mengenali keadaan Luo Minghao saat ini. Desas-desus adalah bahwa para jenius teratas dari keluarga kuno berada di bawah perlindungan roh leluhur mereka. Satu cara ditunjukkan ketika Luo Minghao telah meningkatkan kekuatannya begitu banyak. Ini cara lain, roh leluhur turun ke tubuhnya untuk melindunginya. Namun, situasi seperti ini sangat jarang terjadi, karena begitu roh leluhur itu turun ke dunia fisik seperti ini, mereka akan segera menghilang. Di masa depan, mereka tidak akan bisa memberikan berkah lagi kepada keturunan mereka. Kamu makhluk keji, kamu akan dihukum mati. Luo Minghao tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Suaranya kuno, dan hanya dengan mengangkat tangannya, hujan cahaya turun dan menyelimuti dunia. Hujan itu seperti jutaan panah surgawi. Itu menyerang Longchen dan Bloodkill 9. Ekspresi Bloodkill 9 berubah. Sebenarnya, dia sudah lama tiba di sini dan telah menunggu selama setengah bulan. Awalnya, setelah Longchen terkena kutukan hantu jiwa dunia bawah di gunung roh iblis, misinya telah dibatalkan, karena tidak ada yang terkena kutukan itu yang bisa bertahan. Akibatnya, dia telah melalui kemajuannya, menjadi ahli inti giok. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, para petinggi mengirimnya untuk menguji garis bawah sekte Suantian Dao. Dia harus menunggu kesempatan untuk membunuh Mengki. Namun, Mengki belum keluar. Sebaliknya, Longchen telah kembali. Pada saat paling kritis, dia berharap bisa membunuh Longchen dalam satu pukulan. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan dari saudara kembar yang pernah menjadi Bloodkill 10. Si kembar itu mampu membatalkan niat membunuh satu sama lain. Adapun dia, Longchen telah merasakannya sejak awal. Dia dengan sengaja melakukan tindakan kehabisan energi saat melawan Luo Minghao karena dua alasan. Salah satunya adalah memancing Bloodkill 9, tapi dia begitu kuat bahkan serangan tiba-tiba hanya melukainya. Alasan lain dia melakukan tindakan ini adalah karena dia ingin membunuh Luo Minghao. Dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk pergi. Dia tahu bahwa peringkat 9 Celestial diberkati oleh surga. Mereka memiliki keberuntungan karma yang besar dan sulit untuk dibunuh. Ketika dia menghadapi kuda Jiang, Jiang Zijun, Kandong Zhe, dan Dan Yan Sui, meskipun jelas memiliki keunggulan absolut, mereka pada akhirnya akan berhasil lolos berkat keberuntungan karma mereka. Hanya karena kemunculan monster Aldeville itulah mereka dihancurkan. Lonceng Tanah Timur-Timur telah memberitahunya bahwa setiap jenius surgawi dicintai oleh dunia. Garis nasib emas mereka sangat stabil, dan kecuali Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat mereka kewalahan seperti monster Aldeville, mereka akan selalu menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari kematian. Long Chen menolak untuk menerima ini. Dia telah menciptakan situasi putus asa ini untuk Luo Minghao selangkah demi selangkah dan juga memancing Blutkill 9. Namun, situasinya berubah lagi. Luo Minghao telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, dan dia segera meluncurkan serangan mematikan. Sebuah kuali muncul di atas kepala Long Chen, tanda dewa melindunginya. Hujan cahaya hancur saat bersentuhan dengan pertahanan kuali naga api, dan Long Chen melesat ke udara. Adapun Blutkill 9, pedangnya berkedip dengan dingin. Sebuah penghalang cahaya muncul di sekelilingnya, melindunginya. Meskipun itu bukan item ancestral, dia sendiri cukup kuat, dan hujan cahaya ini tidak dapat melukainya. Saya masih memiliki 70% energi saya yang tersisa. Seharusnya sudah cukup. Petik 2 Meskipun Luo Minghao telah dirasuki oleh roh leluhurnya, Long Chen tidak berkecil hati. Pedangnya menunjuk ke langit. Sebuah gambar pedang besar merobek langit. Split the Heavens 5 Bab 1389 banding 1389 Pedangnya jatuh, menghancurkan hujan. Gambar pedang besar itu berubah menjadi bulan sabit yang menebas. Bulan sabit memiliki panjang 30 ribu meter pada awalnya, tetapi saat Long Chen menyerang, ia tumbuh secara eksplosif, menyelimuti Luo Minghao dan Blutkill 9 di dalamnya. Semua orang menatap dengan kaget saat pedang surgawi ini menebas. Dunia berubah warna. Luo Minghao dengan tergesa-gesa membentuk segel tangan dan bernyanyi. Dahinya terbelah, dan tanda dewa muncul, membungkusnya. Adapun Blutkill 9, dia dikunci oleh kekuatan surgawi Split the Heavens dan tidak bisa melarikan diri. Mengepalkan giginya, dia mengeluarkan cangkang kura-kura seukuran telapak tangan. Cangkang kura-kura berkilau seperti batu giyok. Itu terlihat hanya sebuah ornamen, tetapi ketika dia menuangkan yuan spiritualnya ke dalamnya, itu tumbuh hingga ratusan meter dan mulai bersinar. Aura kekacauan utama mengalir di dalamnya. Cangkang kura-kura ini sebenarnya adalah item leluhur yang kuat. Ledakan. Pisau bulan sabit menebas, meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Tanah itu langsung terbelah menjadi dua, dan parit panjang membentang jauh melampaui cakrawala. Bahkan formasi pelindung besar sekte Suantian Dao terpotong, dan pedang ki berlanjut. Namun, cahaya surgawi ditembakkan dari menara Suantian, menghalangi serangan itu. Tebasan tunggal ini membuat takut semua orang, baik teman maupun musuh. Serangan ini melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Bahkan Liu Chang dan kepala Departemen Menara tercengang. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, mereka pasti akan menolak untuk percaya bahwa Long Chen dapat melepaskan serangan yang begitu menakutkan. Serangan ini adalah sesuatu yang bahkan ahli bintang kehidupan pasti akan mati jika mereka tidak memiliki item leluhur untuk melindungi mereka. Adapun ahli bintang kehidupan lawan, mereka menjadi pucat. Mereka memberkati keberuntungan mereka karena pedang ini tidak ditujukan pada mereka. Jika tidak, mereka tidak tahu apakah mereka bisa bertahan hidup. Setelah meluncurkan serangan ini, Long Chen mulai terengah-engah. Dia merasa seperti telah menggunakan semua energinya. Tiba-tiba, sesosok cahaya terbang keluar dari debu. Itu adalah jiwa Luo Minghao. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Long Chen mengulurkan tangannya, dan tato naga petir di lengannya menyala. Namun, sebelum dia bisa menyerang, panas spiritual umum melesat dan menembus jiwa Luo Minghao. Tidak. Tubuh Luo Minghao telah dihancurkan meskipun ada perlindungan dari roh leluhurnya. Sekarang dia hanya memiliki jiwanya, panas spiritual langsung menyebabkan jiwanya menghilang. Untuk memaksa Long Chen menerima tantangannya, dia memanggil Meng Qi untuk bertarung. Dia juga mengatakan banyak hal yang penuh kebencian dalam usahanya. Untuk melindungi Long Chen, semua orang terpaksa tinggal di dalam dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tetapi bahkan Meng Qi yang tenang merasa seperti Luo Minghao harus dibunuh karena lidahnya yang jahat. Sebagai seorang kultifator jiwa, dia lebih baik dari siapapun di sini dalam hal membunuh jiwa. Dia sudah lama dipersiapkan, dan jiwa Luo Minghao tidak berhasil lari jauh sebelum dia membunuhnya. Bagaimanapun, Luo Minghao hanyalah murid jadekor. Meski jiwanya kuat, itu tetap saja jiwa. Dia belum memadatkan Yuan Spirit. Saat jiwanya menghilang, seorang jenius surgawi dari satu generasi meninggal. Ledakan. Tepat pada saat ini, bila angin besar menembus medan perang yang berdebu. Itu mendarat di cangkang kura-kura besar berwarna putih. Tang Wan R juga menyerang. Tang Wan R sekarang telah mencapai tahap surga keempat dari inti giok. Dia berada di ranah inti jade tengah, dan serangannya sangat kuat. Cangkang kura-kura itu bergetar. Adapun bloodkill 9 yang berada di belakangnya, tubuhnya dipenuhi retakan. Dia terluka parah bahkan dengan item leluhur yang melindunginya. Serangan Tang Wan R menyebabkan dia mengeluarkan lebih banyak darah, dan retakan di tubuhnya membesar. Jika dipukul lagi, tubuhnya akan meledak. Tiba-tiba, dia memuntahkan darah ke cangkang kura-kura. Itu langsung menjadi merah tua dan mulai berputar cepat. Itu membentuk portal spasial di udara. Ini lari, teriak Guoran. Dia mencabut panahnya, dan cahaya hitam ditembakkan ke dalam cangkang kura-kura. Sayangnya, panah itu sama sekali tidak dapat mempengaruhi cangkang kura-kura. Mengki, Tang Wan R, Hua Siyu, dan yang lainnya semuanya melepaskan serangan, tetapi mereka tidak efektif dalam menghadapi item leluhur. Hambatan cahaya telah muncul di cangkang kura-kura, yang juga menutupi Blut Kill 9. Ruang mulai bergetar. Long Chen menghentikan segel tangannya. Gambar petir dan naga api di lengannya telah menyala, tetapi pada akhirnya, Long Chen meletakkan tangannya. Long Chen, selamat telah lolos dari pembunuhanmu kali ini. Itu berkatmu, tapi juga kemalanganmu. Dengan tuntunan dewa pembunuh, kematian adalah satu-satunya tujuanmu. Sabarlah menunggu kematianmu datang. Blut Kill 9 berlumuran darah, tapi matanya masih sedingin es. Berhenti berbicara. Di mata saya, Anda hanyalah karakter kecil. Apakah saya membunuh Anda hari ini atau besok tidak masalah? Anda harus menghargai hidup Anda setelah berhasil melarikan diri dengannya. Terus bicara dan tunggu menara Suantian menyerang. Maka bahkan 10 ribu nyawa tidak akan cukup untukmu, kata Long Chen acuh tak acuh. Jika Long Chen melepaskan penghancuran naga ganda, dia yakin 90% dalam membunuh Blut Kill 9. Meskipun yuan spiritualnya habis, hanya kekuatan Lei Long dan Huo Long yang cukup untuk membunuhnya. Namun, dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia memiliki dua keraguan. Salah satunya adalah dia khawatir tentang mengekspos Heaven Inchinerating Flame dengan sangat cepat. Itu akan menimbulkan kecurigaan. Alasan lain adalah bahwa Huo Long dan Lei Long telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia melepaskan mereka berdua. Meskipun Dragon Blood Legion agak jauh, dia tidak 100% yakin bahwa mereka akan aman. Setelah kekuatan mereka tumbuh secara eksplosif, Huo Long dan Lei Long tidak dapat mengontrol energi mereka dengan sempurna. Mereka hanya bisa melepaskannya secara eksplosif. Jadi setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk tidak membunuhnya. Dan jika dia tidak membunuhnya, Menara Suantian akan merasa berada di bawahnya untuk membunuhnya. Menara Suantian adalah benda suci, dan memiliki harga diri sendiri. Itu tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi generasi junior. Kecuali seseorang memprovokasi sekte Suantian Dao, yang memprovokasi Menara Suantian, itu tidak akan terlalu sering mengganggu. Ya, itu benar. Hidup saya dianugerahkan kepada saya oleh dewa pembunuh yang agung. Kematian baru saja kembali ke pelukan dewa. Blood Kill 9 menjadi tercakup dalam rune surgawi. Ekspresinya sama sekali tidak memiliki rasa takut. Cara yang bagus untuk mengatakannya. Karena Anda sangat mencintai dewa Anda, mengapa saya tidak mengirim Anda untuk melihat dewa Anda sekarang? Mudah-mudahan, dewa Anda memiliki lengan yang cukup panjang, atau tidak akan bisa menahan Anda semua jika terlalu banyak dari Anda, kata Long Chen. Dia tidak mau repot-repot mencoba mengubah pikiran orang-orang yang telah dicuci otak ini. Orang-orang ini bahkan bukan lagi manusia. Kepala mereka tidak lagi tahu bagaimana berpikir untuk diri mereka sendiri, dan mereka hanya tahu bagaimana mengikuti perintah. Itulah mengapa Long Chen tidak merasa bersalah sedikit pun tidak peduli berapa banyak pembunuh mereka yang dia bunuh. Dia tahu mereka adalah mesin pembunuh tanpa emosi. Penghujat, Anda akan menerima hukuman surgawi Anda segera. Bertobatlah dalam ketakutan dan penyesalan Anda. Jangan melakukan dosa yang sama di kehidupan selanjutnya. Brengsek, bisakah kamu tutup mulut? Amarah Long Chen. Dia hampir melepaskan penghancuran naga ganda di sana dan kemudian. Tepat pada saat ini, cangkang kura-kura bergetar dan menghilang bersama Bloodkill 9. Celestial peringkat 9 benar-benar sulit untuk dibunuh. Mereka memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya dan didukung oleh keberuntungan karma. Bahkan setelah semua itu, saya hanya berhasil mendapatkannya. Tapi hanya mendapatkan satu peringkat 9 buah dao surgawi sudah sepadan. Long Chen perlahan turun dari langit. Meng Ki, Tang Wan Er, dan yang lainnya bergegas untuk menyambutnya. Meng Ki dan Tang Wan Er membantunya. Kali ini, dia tidak berakting. Dia benar-benar kehabisan energi. Meskipun kondisinya melemah, fakta bahwa dia telah bertarung melawan dua Celestial peringkat 9 dan bahkan membunuh satu masih menyebabkan dia memberikan tekanan yang sangat besar. Long Chen, kamu membunuh rekan-rekan yang berada di jalan yang benar. Di mana hati nurani Anda? Apakah Sekte Suantian Dao Anda berencana memberontak dan melawan jalan yang benar? Teriak para ahli Lifestar. Didukung oleh Meng Ki dan Tang Wan Er, pandangan Long Chen menyapu para ahli bintang kehidupan itu. Dia mencibir, Rekan, apakah Anda mencoba bercanda? Apakah mereka bertingkah seperti rekan kerja? Petik 2. Ini hanyalah pertukaran petunjuk yang saling menguntungkan. Kedua belah pihak akan bekerja untuk memperbaiki diri. Tapi Anda, Anda dengan kejam membunuh mereka. Kejahatanmu perlu dihukum. Teriak pakar Lifestar lainnya dari kerumunan. Apakah kamu pikir aku sebodoh kamu? Anda telah membentuk formasi piring mistik di sekitar Suantian Dao Sekte untuk mengawasi setiap gerakan kami. Jangan bilang itu bagian dari bertukar petunjuk. Ejek Long Chen. Begitu dia tiba, dia telah melihat formasi di luar Sekte Suantian Dao. Itulah yang paling membuatnya marah. Melalui formasi ini, mereka dapat mengamati setiap gerakan Sekte Suantian Dao. Meskipun tidak bisa melihat ke dalam Sekte Suantian Dao, itu masih merupakan provokasi dan penghinaan. Gerakan kecil mereka ini mungkin tidak mempengaruhi Sekte Suantian Dao di permukaan, tetapi jika Suantian Dao Sekte menahannya, maka pada akhirnya itu akan dikelilingi oleh semua jenis formasi. Jika itu seperti permainan catur, hasil akhirnya pasti sekakmat. Aku tidak punya waktu untuk menyianyiakan kata-kata denganmu. Dan kalian jangan mencoba bertingkah bodoh di depanku. Cepat dan enyahlah, atau kau tidak perlu pergi lagi, Long Chen mendengus. Bas. Tiba-tiba, seberkas cahaya kemasan keluar dari Sekte Suantian Dao. Bab 1390. Arah itu. Ledakan. Bumi berguncang dan kepulan asap membubung dari kejauhan. Karena jaraknya yang sangat jauh, mereka pertama kali merasakan bumi berguncang sebelum mendengar suaranya. Formasi piring mistik telah dihancurkan. Arah itu adalah tempat formasi piring mistik berada. Menara Suantian telah melepaskan serangan untuk menghancurkannya. Long Chen dengan dingin menatap para ahli bintang kehidupan yang terkejut. Apakah Anda orang bodoh yang berpikir bahwa menghisap pilvali akan memungkinkan Anda melakukan sesuatu? Setelah digunakan oleh pilvali, Anda masih tidak menyadari bahwa Anda hanyalah umpan meriam bodoh. Anda mungkin lupa, tetapi meskipun pilvali kuat, interiornya saat ini berantakan karena kekacauan yang disebabkan Long Sun. Mereka terlalu sibuk untuk memikirkan hal lain sekarang. Anda orang bodoh bahkan tidak bisa melihat ini, namun Anda masih datang untuk menambahkan bahan bakar ke api. Jika saya mencoba untuk berbicara alasan dengan Anda, Anda memainkan permainan Anda untuk menghindari saya. Jika saya memainkan permainan Anda, Anda mulai bertindak tidak tahu malu mungkin. Nah sekarang, saya tidak akan bertele-tele. Di masa depan, saya tidak akan membicarakan alasan dengan salah satu dari kalian idiot. Tidak peduli siapa itu, pergilah atau berkelahi. Dari atas ke bawah, dari Master Suan hingga para pekerja, darah Sekte Suantian Dao saya panas, dan duri kami lurus. Jika Anda ingin ikut menekan kami, Anda dapat mencoba dan menekan kami dengan hidup Anda. Itu satu-satunya hal yang perlu dikatakan. Kata-kata lagi tidak ada artinya. Enyahlah. Petik 2. Kata-kata Longchen bergema di udara, dan niat membunuh meletus darinya, menyebabkan dunia berubah warna. Yang tak terkalahkan akan mengguncang hati mereka. Enyahlah. 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 Prajurit Dragon Blood, murid elit Suantian Dao Sekte, murid Sekte Dalam, murid Sekte Luar, semuanya meraung. Suara mereka sepertinya tak terbendung. Udara menjadi jenuh dengan keinginan setiap anggota Sekte Suantian Dao. Kekompakan semacam ini adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Longchen, kata Li Tian Suan dengan emosional. Tentu saja, bahkan orang tua sepertiku merasakan darahku memanas. Saya hampir ingin berteriak dengan mereka, tertawa Liu Chang. Ketika Longchen meraung, mereka juga terpengaruh. Mereka telah merasakan sesuatu yang tidak mereka rasakan dalam waktu yang lama. Kepala Departemen Menara tersenyum pahit. Bahkan seseorang seperti dia memiliki keinginan untuk keluar dan mendominasi medan perang, jadi bisa dibayangkan apa yang dirasakan para murid muda. Sekarang mereka sepenuhnya mengerti mengapa prajurit Dragon Blood Legion akan begitu bersatu dan mengikuti Longchen dengan teguh. Itu karena dia memiliki karisma yang bisa membuat orang lain mau berjuang sampai mati untuknya. Murid-murid Suantian Dao Sekte belum pernah bersatu ini sebelumnya. Itu adalah hasil dari Longchen yang menciptakan keajaiban demi keajaiban, yang menyebabkan reputasi Suantian Dao Sekte naik ke titik di mana cahaya mereka membutakan seluruh wilayah Suantimur. Murid Sekte manapun akan merasakan rasa memiliki dan bangga di hati mereka. Tetapi sebelumnya, Sekte Suantian Dao tidak melakukan apapun secara khusus untuk menegakkan ini, jadi hati mereka tersebar. Kedatangan Longchen yang menyebabkan hati semua orang bersatu. Litian Suan telah memperhatikan bahwa setelah pertempuran di Gunung Roh Iblis, setelah Longchen berhasil mengalahkan Gu Iyan Jalur Rusak, persatuan Suantian Dao Sekte telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada beberapa kali orang luar mencoba menyusup ke Sekte Suantian Dao dan menyuap murid-muridnya untuk memicu ketidakharmonisan. Tetapi tidak peduli apa yang mereka tawarkan, mereka tidak dapat menggoyahkan hati para murid itu. Mereka bahkan tidak mampu membeli satu pekerja pun. Litian Suan tahu bahwa alasan mereka mengikuti Sekte Suantian Dao dengan begitu setia adalah karena Longchen. Longchen telah menjadi idola semua orang di sini. Dia pada dasarnya adalah eksistensi seperti dewa bagi mereka. Mereka semua percaya bahwa selama Longchen ada di sini, Sekte Suantian Dao akan terus meningkat. Mereka merasa bahwa berada di Sekte yang sama dengannya adalah kemuliaan tertinggi. Itulah mengapa ketika pekerja itu diintimidasi, dia tidak mengatakan sepatah kata pun sampai mereka mulai menghina Longchen. Kemudian dia akan bertarung sampai mati untuk melindungi kemuliaan Longchen. Dengan jutaan orang di Sekte Suantian Dao meraung sekaligus, para ahli bintang kehidupan itu menjadi pucat. Mereka hanya bisa pergi dengan sedih. Mereka akhirnya takut. Kekuatan satu orang bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan yang disatukan sepenuhnya dari atas ke bawah. Betapapun kokohnya fondasinya, selalu ada kelemahan. Tapi itu berbeda dengan Sekte Suantian Dao. Kali ini, sikap Sekte Suantian Dao jelas. Posisi Longchen tidak lebih rendah dari Litian Suan di Sekte Suantian Dao. Menjadi musuh dengan Longchen menjadi musuh dengan Suantian Dao Sekte. Jadi, mencoba membuat celah di antara mereka tidak mungkin. Dengan kepergian para ahli bintang kehidupan, para murid dari Sekte Suantian Dao mengeluarkan sorak-sorai yang menggetarkan surga. Kemenangan ini menjadi milik mereka semua. Selanjutnya, Longchen akhirnya muncul kembali. Semua murid bersorak dan mengelilingi Longchen, seperti bintang yang mengelilingi bulan. Mereka berteriak sampai tenggorokannya sakit. Tatapan mereka sangat fanatik. Litian Suan telah menyembunyikan kebenaran dengan sangat baik sehingga semua orang di Sekte Suantian Dao mengkhawatirkan Longchen. Mereka sadar bahwa Suantian Dao Sekte telah mencari obat di mana-mana, dan dengan orang-orang memprovokasi mereka tepat di luar pintu mereka, bayangan telah dilemparkan ke Sekte tersebut. Namun, hari ini, Longchen telah muncul kembali, lebih sehat dari sebelumnya. Bertarung melawan dua puncak jenius surgawi, dia bahkan berhasil membunuh satu. Itu membuat murid-murid ini begitu bersemangat sehingga mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa bersorak gila-gilaan untuk mengekspresikan emosi mereka. Mengki dan Tang Wan Er dipenuhi dengan rasa bangga. Pria yang dipuja sebagai dewa ini adalah orang yang mereka cintai. Longchen juga merasa emosional. Dia menyapa murid-murid ini sebaik mungkin. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Hati setiap orang memiliki sisi gelap. Tetapi beberapa orang dapat menekan sisi itu, dan beberapa tidak. Hal yang paling menakutkan adalah seseorang dirusak oleh sisi gelap mereka tanpa menyadarinya. Mereka akan merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar, bahwa mereka benar, dan bahwa tidak peduli seberapa jahat tindakan mereka, mereka tidak perlu merasa bersalah. Kembali ketika dia pertama kali tiba di Suantian Dao Sekte, dia tidak menyukai tempat ini. Orang-orang bersekongkol satu sama lain setiap hari. Namun hari ini, melalui seni tubuh Hegemon Sembilan Bintang, dia bisa merasakan emosi semua orang. Semua orang di sini sangat percaya padanya. Mungkin hanya kepercayaan yang bisa melahirkan keyakinan, dan begitu seseorang memiliki keyakinan, itu akan menjadi pedoman bagi mereka. Orang-orang tanpa keyakinan apapun tidak akan memiliki intinya dan dengan mudah ditarik ke dalam kebobrokan. Itu menakutkan. Namun, jika keyakinan mereka salah, itu akan lebih menakutkan. Mereka akan menjadi orang gila yang dipenuhi dengan kefanatikan. Di satu sisi, ada murid istana Dewa Anggur yang percaya pada Dewa Anggur mereka dan bahwa Dao Anggur dapat menuntun mereka ke Tao Surgawi. Mereka hidup santai tanpa perjuangan apapun. Ada juga murid dari Sekte Huayun. Keyakinan mereka adalah pada Dewa Kekayaan, dan mereka percaya bahwa Dao Bisnis dapat menuntun mereka ke Tao Surgawi. Dengan menggunakan kekayaan mereka, mereka bisa menghilangkan rasa lapar dan sakit. Mereka hidup sebagai pengusaha, jadi mereka memperlakukan pelanggan dengan baik. Mereka juga membantu banyak orang miskin. Salah satu dari mereka memisahkan diri dari dunia luar, sementara yang lain terhubung secara rumit dengan dunia. Namun pada akhirnya, yang mereka kejar adalah kekayaan pikiran dan hati. Mereka menyebarkan kebahagiaan mereka kepada orang lain. Di sisi lain, ada jalur rusak dan aulah pembunuhan darah. Jalan rusak percaya bahwa yang lemah adalah mangsa yang kuat, dan yang lemah bisa dibantai sesuka hati. Versi Heavenly Tao mereka adalah salah satu di mana hanya yang kuat yang akan bertahan. Aulah pembunuhan darah tidak jauh lebih baik, dengan fokus pada dao pembunuhan mereka. Mereka percaya bahwa setiap orang di dunia memiliki dosa yang membuatnya bisa membunuh mereka tanpa rasa bersalah. Membunuh orang hanya mengurangi dosa di dunia. Mereka adalah hamba dewa pembunuh, dan menjalankan misi surgawi mereka. Sebenarnya, setiap kepercayaan memiliki prinsip dan pembenarannya sendiri. Mereka semua adalah jalan yang mengejar Tao Surgawi. Namun, jalan menuju Tao Surgawi dibangun di atas Tao Manusia, di atas Tao Fana, sebagai fondasi. Tujuannya adalah agar langit dan manusia menjadi satu. Jika tidak, kultivasi tidak akan dimulai dengan tubuh. Tidak akan ada kondensasi ki, kondensasi darah, transformasi tendon, penempaan tulang, pembukaan meridian. Konsep membangun kekuatan hautian untuk masuk ke dunia siantian tidak akan ada. Karena ini adalah proses evolusi yang konstan, maka intinya adalah mengalami perubahan konstan tanpa kehilangan kontak dengan sumbernya. Yang berubah hanya di luar, tapi bukan hati. Melalui kultivasi, seseorang menjadi lebih kuat. Tapi tidak peduli seberapa kuat mereka menjadi, tidak peduli berapa banyak seni sihir yang mereka kuasai, tidak peduli ketinggian apa yang mereka capai, karakter bawaan mereka adalah sesuatu yang seharusnya tidak berubah. Misalnya, umat manusia harus menghargai keluarga, teman, dan cinta. Landasan bagaimana berperilaku berakar pada kerendahan hati, kebenaran, keberanian, dedikasi, Namun, keinginan banyak orang tumbuh seiring dengan kekuatan bela diri mereka. Mereka menjadi sombong dan berperasangka buruk. Itu seperti dinasti yang diperintah oleh keluarga kerajaan. Dinasti dimulai di tangan seorang penguasa yang bijaksana dan dihancurkan di tangan seorang penguasa yang korup. Itu karena mereka menjadi terlalu sombong, mempercayai diri mereka sendiri sebagai dewa yang maha kuasa. Pada akhirnya, fondasi yang telah memberi mereka apa yang mereka miliki, hancur. Tanpa dao manusia, dari manakah heavenly tao berasal? Jika Anda bahkan tidak bisa menjadi orang yang tepat, bagaimana Anda bisa mengembangkan tao surgawi? Itulah mengapa Longchen tidak percaya pada dewa manapun. Beberapa keyakinan salah, jadi dia tidak akan mempercayainya. Beberapa keyakinan memang benar, tetapi tidak cocok untuknya. Dia harus berjalan di jalannya sendiri. Kerja bagus, Longchen. Ketika Longchen masuk ke alun-alun sekte dalam, Li Tian Suan, Liu Chang, dan kepala departemen menara sudah berdiri di tengah. Terima kasih banyak atas pujian Anda. Jika Anda memuji saya selama beberapa jam lagi, saya akan menjadi lebih bahagia. Longchen membungkuh, tapi senyum nakal itu sama sekali tidak pantas. Mungkin hanya Longchen yang berani berbicara dengan master Suan seperti ini di sekte Suantian Dao. Namun, Li Tian Suan sudah terbiasa dengan fakta bahwa anak kecil ini suka berbicara tanpa hambatan, jadi dia tidak tersinggung. Sebaliknya, itu membuat mereka tampak lebih dekat. Longchen benar-benar memandang Suan master sebagai tetua keluarga, bukan pemimpin sekte. Yang terakhir adalah gelar profesional, sedangkan yang pertama tampak lebih akrab. Li Tian Suan tersenyum dan mengangguk. Dia menyuruh semua murid kembali dan beristirahat untuk saat ini. Kemudian dia membawa Longchen ke puncak menara Suantian sendirian. Tidak buruk, Anda telah berhasil menghapus kutukan. Sepertinya Anda sudah mendapatkan jilid kedua dari Nirvana Scripture. Dan saya mendengar Anda membalik seluruh pil vali di atas kepalanya. Nama master Longshan mengguncang seluruh dunia. Biarkan saya mendengar cerita Anda yang luar biasa. Petik 2 Ah, itu hanya aku yang main-main secara membabi buta. Bahkan tidak ada gunanya menceritakannya, kata Longchen dengan malu-malu. Meski itu yang keluar dari mulutnya, tangannya sudah mulai memberi isyarat dengan antusias. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.